Perubahan mendadak itu seperti sambaran petir. Tidak ada yang bisa merespon setepat waktu. Para murid di luar aula tercengang dengan mata dan mulut ternganga. Kepala biksu juga terkejut. Mereka tidak tahu mengapa kepala biara menjadi sangat marah. Serangan kekuatan penuh biksu downless itu seperti dewa yang membelah gunung. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Apakah dia telah mengamati secara diam-diam sepanjang waktu dan menyadari bahwa N kecil mempraktikkan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa, itulah sebabnya dia tiba-tiba menyerang. Li Qingshan menyerbu menuju aula besar, tapi itu sudah terlambat. Ledakan, gelombang udara melonjak, melewati aula besar dan menghasilkan peluit hampa. Itu membuat Li Qingshan terbang. N kecil. Li Qingshan sangat marah. Serangan biksu downless begitu kuat hingga mampu menghancurkan gunung. Jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa Little N sangat kuat, tetapi budidayanya masih lemah. Bagaimana dia bisa memblokirnya? Marah? Dia akan membuang semua kewaspadaannya dan berubah menjadi tubuh aslinya, memutuskan hidup dan mati bersama biksu downless. Jangan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di kepalanya. Itu suara N kecil. Li Qingshan segera menjadi tenang. Bahkan jika biksu downless benar-benar mengetahui sesuatu, dia tidak akan pernah melancarkan serangan mendadak seperti ini dengan sikapnya. Setidaknya dia bisa menjelaskan semuanya terlebih dahulu sebelum menundukkan iblis itu. Bukan berarti 10 N kecil dan Li Qingshan tidak berguna melawan raja biksu seperti itu di biara cande Fanaga. Baru saja, Li Qingshan hanya panik karena khawatir. Begitu dia tenang, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Angin kencang meredah, dan alur raksasa yang menyerupai pilar surgawi berhenti di atas kepala Little N. Aura pembunuh di udara menghilang, seperti badai petir yang membersihkan langit dalam sekejap. Itu agak mendadak. Itu hanya menunjukkan bahwa kendali biksu downless atas kekuatannya telah mencapai tingkat di mana dia benar-benar tenang, yang juga membuktikan bahwa dia belum melepaskan kekuatan penuhnya. N kecil duduk di atas sajadah, masih tanpa ekspresi. Rambut panjangnya yang seperti rumput laut berkibar tertiup angin, dan tubuhnya bahkan tidak bersandar sedikitpun. Matanya kosong saat dia menatap ke depan, mengabaikan fajra yang besar. Seperti kata pepatah, bahkan jika gunung tai runtuh di depan Anda, ekspresi Anda tidak akan berubah. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Raja penjaga setinggi 100 meter menatap Little N. Kemarahan di wajahnya perlahan meredah. Bibirnya terbuka dan tertutup, mengeluarkan suara nyaring yang bergema di aulah kekuatan besar. Jika kamu ingin membunuhku, aku tidak bisa menghentikanmu. Tak ada gunanya merasa takut. Jika kamu tidak ingin membunuhku, mengapa aku harus takut? N kecil berkata dengan tenang. Kebijaksanaan yang besar melahirkan keberanian yang besar. Jarang? Jarang sekali. Sutra Fajra tak takut saya hanya dapat dikembangkan oleh mereka yang memiliki keberanian besar. Apakah Anda bersedia mempelajarinya? Biksu downless bertanya. Namun, tujuan sebenarnya dari serangannya baru saja bukanlah untuk menguji apakah N kecil memiliki keberanian yang besar atau apakah dia memiliki hak untuk mengajarinya. Sutra Fajra tak takut. Bakat dan kemampuan untuk memahami yang ditunjukkan Little N pada dasarnya sangat tinggi. Bahkan ketika dia masih muda, dia tertinggal dalam debu. Faktanya, dia mungkin adalah murid paling menonjol yang pernah dilihat biara tersebut sejak didirikan. Namun, ada sesuatu yang bahkan dia tidak bisa melihatnya di mata kosongnya, yang membuatnya merasa sedikit waspada. Dia tampak benar-benar kosong. Dia tidak bisa mengatakan apa yang diinginkannya, apalagi mengatakan apa yang dipikirkannya. Jika sosok seperti dia mengabdikan dirinya pada agama Buddha, dia pasti akan menjadi biksu agama Buddha yang terkemuka. Namun, jika dia memendam pikiran jahat, konsekuensinya akan sangat besar sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya. Hasilnya, dia mengujinya. Selain membersihkan Dasmon dan Iblis, alu penakluk Iblis milik Raja Penjaga Daunless juga memiliki kekuatan untuk menundukkan pikiran Iblis. Langkah ini disebut, peringatan parah. Itu adalah teknik rahasia Sektechan. Jika pikiran Iblis dalam dirinya lemah, maka pikiran tersebut akan dialihkan dan dihancurkan, tetapi jika pikiran tersebut terlalu kuat, maka pikiran tersebut dapat dirangsang, sehingga dia dapat melihat seperti apa kondisi mentalnya. Namun, hasilnya membuat biksu Daunless itu agak kecewa. Dia sama sekali tidak bisa merasakan di mana pikiran Iblisnya berada, seolah-olah dia telah meninju udara. Apakah dia tidak memiliki niat jahat atau niat jahat sama sekali. Namun, hal itu mustahil dilakukan kecuali dia adalah seorang bayi yang baru lahir, tidak tahu apa-apa, dan belum berkembang. Hanya dengan begitu dia akan menjadi seperti itu. Ketika mereka bertambah tua, keserakahan dan keinginan untuk bertarung secara alami akan berkembang. Atau mungkin, kondisi mentalnya telah benar-benar mencapai tingkat itu. Bahkan pemimpin biara, Biksu Daunless, tidak dapat membayangkan perubahan luar biasa seperti apa yang dibawa oleh jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa pada pikiran dan kondisi mental and kecil. Selain Li Qingshan, hanya sisa-sisa kenangan masa lalunya yang dapat memengaruhinya, membuatnya menunjukkan kemanusiaan. Di lain waktu, dia hanyalah kerangka yang tidak hidup atau mati. Baik dan jahat tidak penting sama sekali, jadi bagaimana dia bisa ditundukkan oleh pikiran jahat? Karena penyelidikannya tidak membuahkan hasil, yang bisa dilakukan Biksu Daunless hanyalah menerimanya. Memang ada seorang jenius seperti dia di dunia ini. Dia menduga bahwa dia mungkin adalah reinkarnasi dari seorang Biksu Agung yang telah dipengaruhi oleh kehidupan masa lalunya, itulah sebabnya dia berperilaku sangat berbeda. Tidak diragukan lagi, ini adalah penjelasan yang paling masuk akal. Kapanpun dunia mengalami kekacauan, orang-orang jenius akan selalu muncul. Sekalipun ada yang salah dengan dirinya, dia yakin dia bisa kembali ke jalan yang benar selama dia membimbingnya dengan baik. Namun, Biksu Daunless jelas tidak bisa mengatakan pemikiran ini dengan keras, kalau-kalau dia mengembangkan dendam dan mengikuti arus untuk meneruskan kitab suci raja penjaga yang tak takut padanya. Jika dia adalah murid biasa, Biksu Daunless pada dasarnya akan menunjukkan rasa hormat yang besar dengan mengujinya. Bahkan jika dia mengatakannya dengan lantang, muridnya hanya akan menitikkan air mata rasa terima kasih. Namun, melawan seorang jenius malang seperti dia, bahkan seorang Raja Biksu pun harus mempertimbangkannya lebih jauh. Yang dia hargai bukanlah masa kininya, tapi masa depannya. Jika segala sesuatunya berkembang secara normal, seorang superstar jenius akan segera bangkit, sangat mempengaruhi biara atau bahkan sembilan provinsi secara keseluruhan. Beku Daunless itu menjadi bersemangat. Para Biksu di luar Aula kembali sadar dan mendesah kagum. Dia telah mendapatkan pengakuan dari Biksu Daunless segera setelah dia bergabung dengan biara, dan secara pribadi dia jari kitab suci tak takut dari Raja Penjaga. Kehormatan macam apa itu, dia pada dasarnya membesarkannya sebagai calon kepala biara. Ekspresi dari berbagai kepala Biksu juga sedikit berubah. Mereka memandang Anihilum Light Chan Master seolah-olah mereka memahami sesuatu. Aku tidak pernah menyangka bahwa cahaya Anihilum yang hanya peduli pada agama Buddha dan tidak peduli pada hal-hal duniawi ternyata memiliki rencana yang begitu dalam. Aku benar-benar meremehkannya. Anihilum Light Chan Master menutup matanya dengan lembut dan tersenyum lega. Dia telah mencapai tujuannya. Mulai sekarang dan seterusnya, tidak ada seorang pun di biara yang berani melakukan apapun padanya lagi. Iya, meskipun mereka semua adalah murid Buddha yang menghargai kebajikan, akan ada konflik selama masih ada manusia. Selain konflik kepentingan dan kekuasaan, juga terdapat konflik ideologi dan ortodoksi. Biara juga tidak semuanya harmonis. Ada cukup banyak perbedaan pendapat di antara para kepala biksu. Halaman bodi memiliki status yang cukup tinggi di biara Chan Devanaga, tetapi guru Anihilum Light Chan paling benci mengambil bagian dalam pertempuran ini. Mereka sendirian. Seperti kata pepatah, pohon tertinggi di hutan akan hancur terlebih dahulu oleh angin. Kemungkinan besar bakat siauan memicu kecemburuan dan serangan. Meskipun dia tidak menyukai konflik, Anihilum Light Chan Master masih memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Sebagai hasilnya, dia menemukan sebuah metode yang akan menyelesaikan masalah untuk selamanya, memungkinkannya memasuki biara dalam kemuliaan tanpa akhir sebelum mendapatkan pengakuan biksu downless di depan semua orang, memungkinkan dia untuk mendapatkan identitas dan status tertinggi di dunia. Biara. Kitab suci subdual iblis Raja Penjaga yang dipraktikan oleh Little N saat ini adalah sebuah fondasi. Lebih jauh lagi adalah Raja Api Penjaga, Raja Penjaga Kekuatan Besar, dan seterusnya. Semuanya memiliki kegunaannya masing-masing. Apa yang dipraktikan oleh biksu downless adalah kitab suci Raja Penjaga yang tak takut. Nama dharmanya awalnya bukan fearless, tapi sekarang, orang hanya mengenalnya sebagai biksu downless. Mereka sudah benar-benar lupa nama dharma aslinya. Metode budidaya pada kesengsaraan surgawi ketiga dan diatasnya adalah metode budidaya tertinggi di dunia ini. Itu adalah rahasia berbagai sekte dan sekte. Dan, dia akan diajar oleh para senior yang mempraktikan metode kultivasi yang sama. Ini pada dasarnya adalah pertemuan kebetulan yang hanya bisa ditemui oleh para petani biasa. Namun, setelah berpikir sejenak, N kecil membungkuk dengan lembut. Saya bersedia mempelajari nyanyian Devanaga. Nyanyian Devanaga. Terjadi keributan di luar aula. Nyanyian Devanaga adalah metode penanaman tertinggi di biara. Biasanya, hanya kepala biksu dari berbagai departemen yang berhak mempraktikannya. Para tetua biasa bahkan tidak memiliki hak untuk mempraktikannya. Dia adalah murid baru, namun dia masih belum puas dengan kitab suci raja penjaga yang tak takut yang secara pribadi diteruskan oleh kepala biara kepadanya. Dia bahkan ingin mempelajari nyanyian Devanaga. Bahkan murid-murid Buddha yang murni hatinya dan sedikit keinginan mau tak mau terbakar rasa cemburu. Mereka tidak senang, merasa bahwa dia terlalu serakah dan tidak tahu apa yang baik untuknya. Jantung Li Qingshan juga melonjak ke tenggorokannya. Salah satu alasan utama mengapa dia datang ke biara adalah untuk nyanyian Devanaga. Jika dia membawa nyanyian Devanaga kembali ke Raja Roh Jangkrik Emas, selain memenuhi janji masa lalunya, Raja Roh Jangkrik Emas akan berada dalam suasana hati yang baik. Mungkin akan ada manfaat baginya. Raja Roh Jangkrik Emas ingin melompat keluar dari sumur, tetapi ada banyak hal yang tidak bisa dia keluarkan. Jika dia meninggalkan sebagian untuk Li Qingshan, itu akan menjadi harta yang sangat besar. Kamu benar-benar ingin belajar. Biksu Daunless membubarkan Daunless Guardian King dan sedikit mengernyit. Nyanyian Devanaga memang terkenal, namun kenyataannya, nyanyian itu belum tentu lebih praktis daripada kitab suci Raja Penjaga yang tak takut yang dia sampaikan secara pribadi kepadanya. Mengapa dia melepaskan apa yang ada di dekatnya dan mencari apa yang jauh? Ya, N. Kecil berkata dengan pasti. Fondasinya terletak pada jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Meskipun Sutra Fajra tak takut berharga, ia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Sutra Fajra yang tak takut. Itu tidak bisa diabaikan olehnya. Di sisi lain, nyanyian Devanaga adalah teknik yang bisa digunakan, dan bahkan lebih berguna baginya. Baiklah, aku setuju. Biksu Daunless berkata dengan tegas, tapi dia mengubah topik. Meskipun demikian, kamu harus menjalani kesengsaraan surgawi kedua dan memadatkan Sarira. Hanya dengan begitu kamu dapat melepaskan kekuatan nyanyian Devanaga. Pada saat itu, aku akan meneruskan nyanyian Devanaga kepadamu. Jelas mustahil baginya untuk segera mewariskan teknik tertinggi sekte tersebut kepada murid baru, jadi dia menetapkan ini sebagai penghalang. Tidak peduli seberapa hebat bakatnya, menerobos kesengsaraan surgawi kedua bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Hasilnya, dia dapat dengan cermat memahami kepribadiannya dan memupuk kesetiaannya kepada biara. Ya, N. Kecil setuju dengan tegas. Dia hanya selangkah lagi dari lapisan kedua jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Selama dia berkultivasi sebentar di biara dan menerobos penghalang ini, dia pada dasarnya akan mampu menjalani kesengsaraan surgawi kedua. Pada saat itu, selama dia mendapat dukungan sumber daya yang memadai, memadatkan sarirah hanyalah hal yang biasa. Bisa dibayangkan bahwa dia pasti tidak akan kekurangan sumber daya di biara. Setelah itu, Biksu Daunless secara khusus mengatur tempat baginya untuk bercocok tanam, mengisolasinya dari murid-murid lain, kalau-kalau mereka terpengaruh oleh kecantikannya. Awalnya, para kultifator Buddha akan lebih baik langsung melompat dari gunung grit Buddha jika mereka bahkan tidak dapat mengendalikan hal-hal kecil di tubuh mereka. Namun, kecantikannya terlalu luar biasa, sama seperti bidadari surgawi yang legendaris. Murid-murid yang mental dan kultifasinya tidak memadai dapat dengan mudah terpengaruh. 572. Li Qingshan melangkah ke aula besar dan mengatupkan tangannya. Saya adalah komandan Scarlet Hawk dari prefektur Clear River, Li Qingshan. Salam kepada kepala biara dan kepala Biksu. Merasakan permusuhan dari Biksu Daunless, dia sengaja menyebutkan identitasnya sebagai penjaga Hawk Wolf agar para Biksu merasa ragu. Biksu Daunless bertanya, siapa yang mengizinkanmu memasuki tempat ini? Itu adalah Anihilum Light Chan Master. Li Qingshan memandang ke arah Anihilum Light Chan Master, tapi dia tidak pernah menyangka Biksu tua itu akan mengabaikannya sepenuhnya. Dia menundukkan kepalanya dengan patuh dan tidak berkata apa-apa. Jantungnya melonjak. Oh tidak, aku tertipu-tipu muslihat Biksu ini. Anihilum Light Chan Master tidak mengizinkannya ikut bersama mereka, jadi dia jelas tidak akan mengakuinya sekarang. N kecil berkata, dia ikut bersamaku, jadi dia tidak mengetahui peraturan biara Chan Devanaga. Mohon maafkan dia, kepala biara. Biksu Daunless mau tidak mau melirik N kecil dalam-dalam. Itu adalah hal terlama yang dia ucapkan setelah memasuki aulah besar selain saat dia berdebat dengannya. Baru saja, bahkan ketika dia sedang berbicara dengannya, dia masih menganggap kata-katanya seperti emas. Li Qingshan menggenggam tangannya. Ketidaktahuan bukanlah suatu kejahatan. Tolong jangan salahkan saya, Tuan. Saya akan pergi sekarang juga. Biksu Daunless melirik ke arah Anihilum Light Chan Master dan Li Qingshan dan sepertinya memahami sesuatu. Dia berkata, ini adalah halaman dalam biara Chan Devanaga. Hanya murid dari biara Chan Devanaga yang berhak masuk. Orang luar yang tidak diundang akan dianggap sebagai pelanggar dan akan dibunuh tanpa ampun. Li Qingshan terkejut. Para biksu ini tidak mungkin sekejam itu, bukan? Anihilum Light Chan Master menoleh ke sisinya dan berkata kepada biksu Daunless, kepala biara, dia memang ikut denganku. Meskipun dia tidak mendapat izin, dia tidak pantas mati. Karena hanya murid biara yang bisa datang ke sini, mengapa kita tidak menerimanya sebagai murid? Bukankah itu yang terbaik dari kedua dunia? Kelopak mata Li Qingshan bergerak-gerak. Dia akhirnya memahami maksud cahaya Anihilum. Dia jelas-jelas takut aku akan mempengaruhi budidayaan kecil, jadi dia hanya menipuku untuk menjadi biksu di biara Chan Devanaga. Yang bisa saya lakukan hanyalah mengosongkan diri dari segala keinginan duniawi dan menjauhi alkohol dan wanita. Dan, sebagai murid biara, dia jelas bisa melakukan apapun yang dia mau padaku. Benar saja, jika kamu tidak botak, kamu tidak beracun. Jika Anda tidak beracun, Anda tidak botak. Anihilum Light Chan Master tidak dapat disalahkan karena terlalu banyak berpikir. Seorang pria muda dan seorang wanita muda cantik menghabiskan seluruh waktu mereka bersama. Bahkan tempat tinggal mereka berada di tempat yang sama. Tidak peduli apa yang dia lakukan, itu wajar saja. Terlebih lagi, gadis muda itu jelas menunjukkan perhatian khusus terhadap pria tersebut. Ini bukan lagi soal melon-filled plum yang sederhana. Namun, hal semacam ini tidak boleh dipaksakan, karena akan membuatnya merasa kesal. Karena itu, dia membuat rencana brilian ini, membunuh dua burung dengan satu batu. Ini bisa dianggap sebagai kesempatan langka bagi Li Qingshan untuk bisa bergabung dengan sekte seperti biara cande fanaga dengan begitu mudah. Adapun Li Qingshan, meskipun dia tidak seburuk and kecil. Namun, dia tetaplah seorang jenius, yang juga merupakan kabar baik bagi biara. Biksu Downless itu mengangguk. Itu sebuah ide. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku sudah punya keluarga, dan aku masih harus bertugas sebagai penjaga Hawk Wolf. Aku benar-benar tidak bisa pergi. Li Qingshan berkata, lalu memandang Little N dengan ekspresi penuh harap. Dia tersenyum pahit di dalam hati, kamu sangat pintar, namun kamu sebenarnya berkepala dingin saat ini. Mereka melakukan ini untuk memisahkan kita, jadi bagaimana mereka bisa mengizinkanku bertemu denganmu sesukaku? Dengan kata lain, kamu tidak mau. Biksu Downless itu mengerutkan alisnya. Jika itu adalah komandan White Hawk, maka dia mungkin akan menaruh perhatian, tapi hanya seorang komandan Scarlett Hawk bukanlah apa-apa. Ya, saya tidak pernah mengembangkan karma baik dalam hidup saya. Saya hanya suka membunuh dan membakar. Saya tidak menyukai alkohol, wanita, keserakahan, atau sifat mudah marah. Saya tidak mengerti satu halpun yang dikatakan para master tadi. Jika saya tinggal di biara, saya mungkin akan mengganggu tempat agama Buddha yang damai ini. Saya lebih baik pergi. Dengan itu, Li Qingshan berbalik dan pergi. Saya tidak pernah mengembangkan karma baik dalam hidup saya. Saya hanya suka membunuh dan membakar. Huff. Kirim dia ke Aula Demon Suppression sampai dia bertobat. Perkataan Biksu Downless adalah hukumnya. Dua jenderal pelindung yang tinggi dan perkasa terbang turun dari mural di kedua sisi, menekan ke arah Li Qingshan. Tampaknya ini adalah hasil karya sekolah seni lukis. Dua jenderal dewa dalam mural mungkin jauh lebih kuat daripada kultifator inti emas biasa. Baru sekarang Li Qingshan memperhatikan mural di sekitar Aula Utama. Para jenderal dewa, Dasmon, dan orang kuat semuanya tampak hidup, membentang dari dinding hingga langit-langit. Dia merasa itu cukup familiar. Mengalihkan pandangannya, dia melihat segel merah terang seukuran meja di dinding barat. Itu diukir dengan kata-kata, Lima Absolut Abadi. Mural-mural ini sebenarnya adalah karya Lima Absolut Abadi yang legendaris. Mereka bahkan telah mengumpulkan kekuatan keyakinan selama seribu tahun, menjadikan mereka lebih kuat dari sebelumnya. N kecil tiba-tiba berdiri dan menghalangi Li Qingshan. Biara mempunyai aturannya sendiri. Tidak peduli siapa orangnya, mereka harus mematuhinya. Jika kamu ingin melindungi orang ini, lebih baik kamu masuk ke Aula Penindas Iblis dan merenungkan kesalahanmu. Mata biksu Daunless itu berbinar. Dengan lambayan tangannya, lebih banyak lagi jenderal dewa yang terbang turun dari mural. Li Qingshan mengepalkan tangannya sebelum melepaskannya lagi, menekannya dengan lembut ke bahu Little N. Anihilum Light Chan Master memblokir jenderal pelindung dan tiba di hadapan mereka berdua. Dia berkata, Ikutlah denganku. Li Qingshan dan Little N bertukar pandang sebelum mengikuti Anihilum Light Chan Master keluar dari Aula Utama. Di bawah tatapan para murid biara, mereka berjalan ke belakang gunung Grit Buddha. Beku, beraninya kamu menyakitiku. Li Qingshan mempertanyakan Anihilum Light Chan Master dengan indera jiwanya. Aula Penindas Iblis bukanlah tempat hukuman, tapi tempat budidaya. Hati-hati. Hanya itu yang dikatakan Master Anihilum Light Chan sebelum tidak lagi memperhatikan Li Qingshan. Li Qingshan sebenarnya telah belajar banyak tentang biara. Dia tahu bahwa biara itu memiliki halaman biara khusus. Jika seorang murid melakukan kesalahan, mereka jelas akan dikirim ke halaman biara untuk dihukum. Kepala Biksu di halaman biara akan bertanggung jawab untuk mengawasi mereka. Mengapa mereka dikirim ke Aula Demon Suppression? Apa niat Biksu Downless itu? Ini adalah Aula Penindasan Iblis. Li Qingshan tiba di belakang gunung Grit Buddha bersama Anihilum Light Chan Master. Di lembah yang tenang, sebuah pintu batu sederhana dibangun dari pilar-pilar batu yang dilapisi lumut. Itu sangat besar dan megah, tapi hampir runtuh. Di depan pintu batu, seorang Biksu gemuk berbaring di atas batu besar berwarna abu-abu, tertidur. Mendengkurnya menggelegar, dan perutnya yang telanjang naik turun seperti gunung kecil. Dia mengeluarkan bau alkohol yang menyengat, dan dia bahkan memegang kaki domba di tangannya. Namun, Li Qingshan tidak berani gegabuh sama sekali. Meskipun Biksu alkohol dan daging tidak mengeluarkan aura sama sekali, dia tahu kekuatannya tidak lebih lemah dari Biksu Downless melalui indera roh penyuh. Biksu gendut itu membuka satu matanya dan menoleh. Anihilum Lait, kenapa kamu membawanya ke sini? Di bawah perintah kepala biara, Paman Senior Unraging telah mengirim mereka ke Aula Penindas Iblis untuk merenungkan kesalahan mereka. Hem, Biksu yang tidak marah itu melompat berdiri dan bertanya sambil terkekeh, apa kesalahanmu? Baru pada saat itulah Li Qingshan melihat tiga kata, Aula Penindas Iblis, terukir di batu besar tempat dia berbaring. Kepala biaramu ingin aku menjadi Biksu, tapi aku menolak. Hahaha, menarik, menarik. Kalau aku punya wanita cantik seperti dia, aku juga tidak akan pernah menjadi Biksu. Kakak Senior, kenapa kamu memaksaku seperti ini? Biksu yang tidak marah itu memandang ke arah N kecil dan menepuk-nepuk perutnya, tertawa terbahak-bahak hingga lemaknya bergoyang. Tawanya sangat menular. Li Qingshan juga tidak bisa menahan senyum. Biara Candefa Naga seharusnya membiarkanmu menjadi kepala biara, Tuan. Biksu yang tidak marah itu menggelengkan kepalanya seperti mainan drum. Apa yang menarik dari hal itu? Hem, gadis ini sepertinya seorang murid agama Buddha. Anihilum Light Chan Master memberikan penjelasan kasar tentang apa yang telah terjadi, dan Biksu yang tidak marah itu mengamati mereka berdua sambil berpikir. Senyumannya tetap terlihat di wajahnya sepanjang waktu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kamu tidak dilahirkan dengan karma baik, hanya menyukai pembunuhan dan pembakaran. Kamu benar-benar memiliki keberanian untuk mengatakan itu di hadapan kakak laki-lakiku. Mengapa kamu tidak menjadi muridku saja? Dengan begitu, Anda dapat menghemat perjalanan ke Aula Demon Suppression. Selain wanita, alkohol dan daging tidak terlalu tabu di sini. Apa maksudnya lagi? Buddha melewati usus, tetapi alkohol dan daging tetap berada di jantung. Paman Senior, kamu melakukannya secara terbalik, Anihilum Light Chan Master mengingatkan. Sepotong kejutan muncul di wajahnya yang layu. Biku yang tidak marah adalah seorang kultifator Buddha yang hebat yang telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Statusnya di biara sangat luar biasa, jauh lebih tinggi dari berbagai kepala biksu. Namun, dia eksentrik dan tidak mematuhi sila, jadi dia dihukum untuk menjaga Aula Penindasan Iblis sepanjang tahun. Awalnya, dengan budidayanya, tidak ada yang bisa menghentikannya bahkan jika dia ingin meninggalkan biara, tapi dia benar-benar tetap berada di Aula Penindas Iblis, menjaganya selama satu abad. Dia menganggapnya merepotkan, dan dia belum pernah menerima murid sebelumnya. Dia tidak pernah mengira dia akan benar-benar meminta untuk menerima murid hari ini. Ini pada dasarnya adalah pertemuan yang sangat kebetulan. Jika dia memiliki guru seperti itu, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun yang dia inginkan di sembilan provinsi, tetapi siapapun yang ingin menyentuh Li Qingshan harus mempertimbangkan konsekuensinya. Semuanya sama. Saat biksu yang tidak marah mengatakan itu, dia mengambil sebotol besar alkohol dan meneguk beberapa suap sebelum memberikannya kepada Li Qingshan. Li Qingshan mencium aroma alkohol dan mencoba menyesapnya. Dia merasa seperti nyala api yang membakar menyebar dari tenggorokan ke perutnya, membakar rasa sakit, tetapi juga menyegarkan yang tak terlukiskan. Dia sebenarnya belum pernah mencicipi alkohol sekuat itu dalam hidupnya, dan alkohol itu mengandung kis spiritual yang sangat padat. Li Qingshan mau tidak mau menarik nafas dalam-dalam, tetapi alkohol di dalam labu mengalir tanpa henti. Dia meminum lebih dari selusin liter dalam sekali teguk, tapi dia tetap belum menghabiskannya. Alkohol yang bagus, tapi saya tidak ingin menjadi biksu. Li Qingshan meminum 50 liter alkohol sebelum meletakkan labu tersebut dan menyeka mulutnya. Dia menyembunyikan rahasia besar. Meskipun bahkan para kultifator hebat dari kesengsaraan surgawi ketiga tidak dapat melihatnya dengan kekuatan ilahi dari penyuruh, sulit untuk memastikan bahwa dia tidak akan menemukannya setelah mereka menghabiskan waktu bersama. Pada saat itu, guru dan murid akan menjadi musuh. Dasar bocah sialan, kamu baru memberitahuku setelah minum. Kalau begitu lupakan saja, Anda sebaiknya berkunjung ke Ola Demon Suppression. Biksu yang tidak marah itu hanya melakukan ini secara iseng. Dia tidak keberatan dengan penolakan Li Qingshan, jadi dia menunjuk. Pintu batu terbuka dengan suara keras, memperlihatkan gua gelap gulita yang mengeluarkan udara dingin yang suram. Melihat ke dalam gua, itu sangat dalam sehingga dasarnya tidak terlihat. Rasanya seperti gerbang hantu lapar, seolah mengarah ke dunia lain. Biksu yang tidak marah itu mengayunkan tangannya, dan kekuatan yang luar biasa dan lembut melonjak dari belakang. Li Qingshan terbang ke dalam gua tanpa sadar, dan N kecil pun demikian. Di udara, keduanya berpegangan tangan dan terjun ke Ola Demon Suppression. Jangan melangkah terlalu dalam atau terlalu jauh. Suara Biksu yang tidak marah terdengar dari belakang, semakin jauh seolah-olah datang dari jarak ribuan kilometer. Pintu batu itu dibanting hingga tertutup dengan keras. Suara itu berhenti, dan cahayanya menghilang. Kakak senior, apakah kamu tidak takut kalau jenius sekali dalam seribu tahun ini akan menghadapi bahaya di Ola Penindas Iblis? Biksu yang tidak marah itu menguap dan berbalik. Sebelum dia menyadarinya, Biksu Daunless itu sudah berdiri di samping batu dengan tangan di belakang punggungnya. Selama dia tidak menjelajah terlalu jauh ke dalam Ola Penindas Iblis, bahaya apa yang akan dia hadapi? Jika dia mati begitu saja, dia tidak akan menjadi jenius. Aku ingin menguji temperamennya lagi, jawab Biksu Daunless. Meskipun ujiannya tidak membuahkan hasil, kegelisahan di hatinya tidak dapat dihilangkan. Baru saja, perilaku Little N telah memungkinkan dia menemukan titik terobosan, yaitu Li Qingshan. 573. Pengaruh keajaiban luar biasa seperti itu terlalu besar. Begitu mereka memutuskan untuk mendukungnya menuju puncak komunitas budidaya, hanya mereka yang akan merasakan konsekuensi pahitnya. Beberapa ribu tahun yang lalu, biara candevanaga pernah menghasilkan keajaiban Buddha yang dapat dikatakan sebagai yang tertinggi, namun pada akhirnya, biara candevanaga mengalami kerugian besar, hampir mengalami kemunduran. Dengan contoh ini, bagaimana bisa Biksu Daunless melakukan kecerobohan sedikitpun? Dia bertanya lagi kepada Biksu yang tidak marah itu, dan mengapa kamu mau menerima anak ini sebagai muridmu? Menurutku dia enak dipandang, Biksu yang tidak marah itu terkekeh. Dia bisa merasakan sesuatu yang istimewa dari Li Qingshan. Saat Biksu Daunless hendak bertanya lebih lanjut, Biksu yang tidak marah berkata, lihat, mereka sudah tiba. Seolah-olah mereka tersedot ke dalam pusaran hitam, sampai ke dasar, melewati dan memasuki dunia lain. Li Qingshan dan Little Anne berdiri bergandengan tangan dan melihat sekeliling. Mereka telah tiba di sebuah ruangan yang indah. Lantainya dilapisi batu batu emas, dan dindingnya dilapisi kertas emas, dengan detail pola yang anggun. Itu seperti istana kekaisaran, sangat kontras dengan pintu batu bobrok di aula penindas iblis. Namun, ketika Li Qingshan mengamati sekeliling dengan cermat, dia menemukan bahwa ini bukanlah istana kekaisaran, melainkan penjara. Ruangan tempat mereka berada adalah sebuah sangkar. Di depan mereka ada deretan batangan emas berkilauan, menutup jalan keluar. Di sisi lain jeruji ada ruangan serupa. Li Qingshan naik dan mendorongnya dengan lembut. Dengan sedikit retakan, pintu sel terbuka. Mereka tiba di sebuah lorong lebar, yang juga indah. Namun, di kedua sisi lorong terdapat sangkar dengan berbagai ukuran. Li Qingshan bertanya dengan bingung, mengapa aula penindas iblis dibangun seperti penjara? Ketika aula penindas iblis pertama kali didirikan, aula itu memang berfungsi sebagai penjara. Para biksu dari biara Candefanaga menangkap dan menaklukkan para penggarap iblis, melemparkan mereka ke aula penindas iblis untuk mengawasi mereka dan memberi mereka kesempatan untuk membuka lembaran baru. Namun, selama ribuan tahun sejak berdirinya Gritsia, dunia berada dalam kedamaian. Para penggarap iblis telah pensiun, dan konflik antara kebenaran dan kejahatan tidak ada lagi. Bahkan jika ada penggarap yang melakukan kejahatan, penjaga Hawkuolf akan membunuh dan menangkap mereka. Bukan giliran biara Candefanaga yang mengambil tindakan. Akibatnya, para penggarap dao iblis yang tertindas pada saat itu meletakkan pisau daging mereka dan berpindah agama ke agama Buddha atau meninggal karena usia tua di sana. Tujuan awal dari Demon Suppression Hall secara bertahap tidak lagi digunakan, tetapi tujuan baru telah lahir. Itu menjadi tempat pelatihan bagi para murid. Sekte yang benar-benar hebat selalu menjaga kewaspadaan setiap saat. Mereka memahami sifat pertempuran dan pembunuhan di dunia budidaya, dan mereka tidak akan pernah dirusak oleh ilusi perdamaian di dunia. Mereka akan mengasah pedang mereka setiap saat, bersiap menghadapi pertempuran dan pembunuhan. Jika mereka hanya mengandalkan kitab suci, Dharma Buddha, dan kebajikan, biara itu akan hancur berkali-kali sejak lama. Meskipun persaingan internal dapat mempertahankan rasa persaingan, itu jauh dari pertarungan sampai mati yang sesungguhnya. Akibatnya, apakah itu istana koleksi pedang atau sekte suanyin, mereka semua membangun tempat yang serupa. Ah! Ceritan sedih datang dari ujung koridor, dipenuhi rasa sakit dan kengganan. Suaranya bergema di penjara yang mempesona ini, menyebabkan orang merasa merinding. Li Qingshan menyipitkan matanya dan menahan auranya. Dia terbang ke ujung koridor dan sedikit terkejut. Yang dia lihat hanyalah sekelompok orang tergeletak di tanah, berkerumun. Darah mengalir keluar dari antara mereka, mewarnai ubin emas menjadi merah. Seorang anak berusia sekitar tujuh atau delapan tahun di tengah telah dikeluarkan isi perutnya. Mereka saat ini mengambil organ tubuhnya dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Anak itu masih belum mati. Dia berjuang sekuat tenaga, berteriak kesakitan dan kebencian. Berhenti, Li Qingshan berteriak, dan sekelompok orang berbalik. Mereka semua berlumuran darah, dan wajah mereka bengkok. Itu seperti adegan klasik dari film zombie di kehidupan masa lalunya. Namun, yang mengejutkan Li Qingshan, mereka tidak langsung menyerang. Tria paling kekar bahkan menyeka darah di wajahnya dan bertanya, apakah kamu baru? Nada suaranya agak aneh, tapi dia jelas cerdas, bukan binatang gila. Namun, dia sama sekali tidak merasa ada yang salah dengan apa yang dia lakukan. Anak itu masih menjerit. Pemandangan yang sangat aneh. Lepaskan dia, Li Qingshan terkejut. Dia memanggil dengan dingin. Dia tidak pernah mengira hal mengerikan seperti itu akan terjadi di biara candefa naga yang terkenal. Para beku ini jauh lebih kejam dari yang dia bayangkan. Kamu ingin memakannya? Ekspresi pria kekar itu berubah, tapi nadanya sepertinya sedang berbicara tentang babi atau domba, bukan anak kecil. Pada saat ini, N kecil juga menyusul, tiba di samping Li Qingshan. Mata pria kekar itu berbinar, bersinar dengan nafsu yang tak terselubung. Tubuh bagian bawahnya segera berubah, dan dia berdiri tanpa sedikitpun rasa malu. Laki-laki lainnya juga sama. Mereka membuka mulut dan meneteskan air liur. Mereka jelas-jelas manusia, namun tiba-tiba mereka tampak seperti binatang buas yang sedang kepanasan. Apakah wanita itu milikmu? Berikan dia padaku, atau mati? Pria itu menunjuk ke arah Little N dan berkata kepada Li Qingshan. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, terdengar ledakan, dan kepalanya meledak seperti semangka. Darah dan materi otak bercecaran di dinding emas di sampingnya. Gunakan kepalamu sebelum berbicara. Li Qingshan menarik kakinya ke belakang sambil berkata, Aduh! Laki-laki lainnya menerjang dengan liar. Pembuluh darah mereka menonjol dan otot-otot mereka menonjol. Taring mereka menonjol dari mulut mereka saat mereka melolong seperti binatang buas. Peng-peng-peng-peng. Sekelompok mayat tanpa kepala jatuh ke tanah. Darah mengalir deras, tulang patah dan isi otak berceceran di mana-mana. Li Qingshan menganggapnya aneh. Orang-orang ini jauh lebih kuat dari manusia normal, tetapi mereka tidak terlihat seperti kultifator. Mereka bahkan tidak bisa dianggap binatang buas. Binatang buas akan selalu bersembunyi saat menghadapi bahaya, tetapi orang-orang ini tampaknya didorong oleh keinginan mereka sendiri. Anak itu tidak lagi berteriak. Dia menopang dirinya dan mengulurkan tangannya untuk menutupi perutnya, memasukkan kembali organ dan usus yang telah ditarik ke dalam perutnya. Vitalitasnya sangat kuat. Dia kemudian menerkam mayat tanpa kepala di sampingnya dan mulai menggerogoti mereka. Dia tidak mencambuk mayat untuk membalas dendam, tapi hanya makan karena dia lapar. Li Qingshan merasakan absurditas, dan tidak tahu harus berkata apa. Setelah anak kenyang, sebagian besar luka di perutnya sudah sembuh. Anak itu bertanya dengan malu-malu, terima kasih telah menyelamatkan saya. Bolehkah saya mengikuti Anda? Siapa namamu? Siapa mereka? Kenapa? Li Qingshan terdiam, makan kamu. Saya Duo Ge, dan ini ayah saya. Saya tidak kenal orang lain, jadi mengapa Anda ingin memakan saya? Itu jelas karena aku lapar. Anak bernama, Duo Ge, menunjuk ke arah orang pertama yang kepalanya diledakkan oleh Li Qingshan dengan sebuah tendangan dan berkata dengan serius. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan mempromosikan dirinya, aku bisa membantumu bertarung. Jika kamu lapar, kamu bisa memakanku juga. Dagingku sangat empuk. Dia memutar matanya dengan licik dan menunjuk ke mayat-mayat di tanah, termasuk mayat ayahnya. Ini bisa dimakan berhari-hari. Li Qingshan merasa otaknya kurang. Orang-orang, ini tidak berkuasa, tetapi apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka katakan sangat menakutkan. Ini adalah bukti utama sifat jahat, rakyat. Mereka sangat menjijikkan sehingga mereka tidak bisa melihatnya secara langsung. Sang ayah memimpin sekelompok orang untuk memakan anaknya, dan anak tersebut memperlakukan ayahnya sebagai makanan. Jika orang-orang biasa ada di sini, pandangan mereka terhadap kehidupan dan nilai-nilai mungkin akan sangat terpengaruh. Kenyataannya, memang ada banyak murid biara Candefanaga yang tidak mampu menahan tekanan pikiran yang luar biasa selama ujian di Aula Penindas Iblis, menjadi gila dan menderita penyimpangan Ki. Murid dengan kemauan lemah seperti itu tidak layak untuk diperhatikan tidak peduli betapa berbakatnya mereka. Jangan bilang mereka saling membantai dan melahap satu sama lain hanya karena mereka terjebak di sini dan tidak punya apa-apa untuk dimakan. Tidak, tidak sesederhana itu. Orang-orang ini pada dasarnya melakukan hal-hal ini sebagai hal yang biasa. Mereka sama sekali tidak merasakan penyesalan apapun dari hati nuraninya, apalagi yang disebut penyiksaan mental. Biksu Downless telah mengamati situasi di Aula Demon Suppression sepanjang waktu. Dia menemukan bahwa tatapan Little N bahkan tidak goyah sama sekali sepanjang waktu. Itu bukan lagi sikap dingin atau tidak berperasaan yang sederhana. Sebaliknya, itu adalah pengabayan. Itu adalah mengabaikan, mengabaikan pemandangan berdarah, mengabaikan melahap yang mengerikan. Biksu Downless tidak bisa membedakan apakah dia harus senang atau khawatir. Semua orang ingin muridnya memiliki kemauan yang kuat, tetapi bersikap tegas sedemikian rupa agak aneh atau bahkan menakutkan. Itu sudah melampaui usianya. Hanya ada satu hal yang dia yakini. Dia tidak memiliki apa yang disebut, hati yang penuh kebajikan. Dan, Li Qingshan tidak menahan diri sama sekali. Awalnya, dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus mengingatkan mereka bahwa mereka bukanlah manusia sejati ketika mereka muncul di hadapan mereka, tapi sepertinya, hal itu tidak diperlukan sama sekali. Duoge, apakah kamu tahu di mana pintu keluarnya? Li Qingshan bertanya, meski dia tahu Biksu Downless tidak akan membiarkan mereka begitu saja, dia tetap harus mencoba mencari jalan keluarnya sendiri. Duoge berkata, tidak ada jalan keluar. Sekali kamu masuk, kamu tidak bisa keluar lagi. Li Qingshan berkata, apakah tidak ada yang istimewa dari itu? Duoge ragu-ragu. Li Qingshan segera berkata, bawa kami ke sana. Duoge tidak berani menolaknya. Dia mengambil mayat dan menunjuk ke mayat lainnya. Jauh sekali. Kamu juga bisa makan di sepanjang jalan. Dia khawatir Li Qingshan dan yang lainnya akan kehabisan makanan dan mencoba memakannya. Tinggalkan mayatnya. Ayo pergi. Duoge meninggalkan mayat-mayat itu dan dengan cepat memimpin jalan. Dia menoleh ke belakang dengan enggan, bukan karena ayahnya, tapi karena dienggan berpisah dengan makanannya. Ada daging. Ada makanan. Dan segera setelah mereka pergi, sekelompok orang lain masuk, berjongkok di tanah dan mengunyah. Mereka makan dengan gembira. Penjara itu seperti labirin. Jalannya berkelok-kelok, terus bercabang. Luas permukaannya bahkan lebih besar dari luas gunung Buddha Agung. Ini jelas bukan istana biasa yang dibangun di bawah tanah. Dia terus-menerus bertemu orang-orang di sepanjang jalan, dan pada dasarnya mereka semua adalah pria muda. Begitu mereka melihat Little N, mereka menerjang seperti banteng yang kepanasan. Mereka semua sangat kuat, bergerak seperti angin. Mereka kira-kira setara dengan mayat pelat besi. Li Qingshan jelas membantai tanpa menahan diri. Ia menemukan bahwa beberapa orang jelas-jelas memiliki beberapa kelainan yang bukan manusia, seperti benjolan besar di dahi, punggung menonjol, kulit cacat, serta cakar dan gigi tajam. Biasanya, semakin jelas kelainannya, semakin kuat kekuatannya. Keraguan Li Qingshan semakin dalam. Siapa mereka? Kenapa mereka menjadi seperti ini? Dan mengapa mereka terjebak di Aula Demon Suppression? Semakin jauh dia menjelajah, semakin kuat musuhnya. Beberapa dari mereka bahkan secara samar-samar melampaui level Kors Soldiers, mendekati kekuatan Kors General. Dia tidak bisa tidak mengingat peringatan Biksu yang tidak marah itu. 574. Biksu Downless tidak bisa berhenti mengkhawatirkanku. Dia ingin mengamati temperamen dan reaksiku. Jika aku tidak bisa memuaskannya, dia tidak akan membiarkan kita keluar begitu saja. Suara N kecil terdengar di kepalanya. Li Qingshan melanjutkan perjalanannya tanpa mengedipkan mata. Kalau begitu, apakah aku ingin kamu menunjukkan kebaikan? Saya tidak bisa membodohinya dengan penyamaran. Tidak apa-apa. Namun, saya dapat menemukan kesempatan untuk menggunakan beberapa teknik Buddha untuk menghilangkan keraguannya. Baiklah. Li Qingshan mengangguk. Sejauh ini, Little N belum bertarung. Karena dia akan menggunakan sesuatu, dia jelas membutuhkan lawan yang cukup kuat. Hasilnya, mereka terus maju. Dalam perjalanannya, pada dasarnya semua orang yang mereka temui adalah laki-laki. Mereka akan bergegas segera setelah mereka melihat Little N, tetapi pada dasarnya mereka tidak menemukan wanita manapun. Menurut Duo G, perempuan terlalu lemah, sehingga kebanyakan sudah dimakan. Sedangkan dia, dia baru saja dimakan, yang merupakan tanda bahwa ayahnya menyayanginya. Li Qingshan tidak dapat mengomentari sikap menyayanginya ini. Berbelok di tikungan lain, seorang pria berbalut warna nila menerjang dengan hembusan angin kencang. Sepak terjangnya memiliki kecepatan dan kekuatan yang mengejutkan, jelas setara dengan mayat pelat baja. Namun, targetnya adalah Duo G yang memimpin di depan. Duo G berteriak, Li Qingshan memutar tangan kanannya dan menghasilkan hisapan seperti pusaran, menarik Duo G kembali. Kemudian dia mendorongnya, dan pusaran itu bersiul di udara, berubah menjadi puting beliung dan menusuk pria itu, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Potongan daging dan tulang berterbangan kemana-mana. Sudah bertahun-tahun sejak Li Qingshan bertempur dan membunuh di luar. Dia telah membunuh banyak orang. Namun, tidak sering dia memiliki selera yang lebih hardcore daripada di Aula Demon Suppression. Saat ini, dia terlalu kuat. Serangan biasa darinya akan memotong-motong mayat dan mengoyak perut. Itu adalah pemandangan yang sangat berdarah. Namun, Duo G berkulit kecoklatan dan kurus yang tampaknya baru berusia tujuh atau delapan tahun akan bersorak setiap kali hal ini terjadi. Setiap kali ini terjadi, mereka akan bersorak gembira, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Li Qingshan melarang dia membawa mayat, jadi dia mengambil beberapa potong daging dan memasukkannya ke dalam mulutnya seperti sedang ngemil. Dia makan dengan gembira. Li Qingshan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak mau repot-repot menghentikannya. Anak ini terlahir dengan sifat setan. Dia sama sekali tidak memiliki konsep baik atau jahat, atau dengan kata lain, semua orang di sini seperti ini. Mereka tampaknya tidak tumbuh dalam masyarakat manusia sama sekali. Kita harus tahu bahwa bahkan di alam liar, suku dan klan akan mengembangkan konsep dasar moralitas. Kecuali karena adat dan tradisi tertentu, atau jika terpaksa, mereka tidak akan melahap anggota klannya sendiri, apalagi ayah dan anak. Tapi kalau mereka adalah orang biadab yang tumbuh di alam liar, dia seharusnya tidak bisa berpikir dan berbicara dengan jernih. Bahkan binatang buas pun tidak akan segila itu. Dia benar-benar tidak tahu di mana Biara Chandeva Naga menemukan mereka. Meskipun dia tidak takut menghakimi orang lain dengan kebencian terbesar, Biara Chandeva Naga masih merupakan sekte Buddha Ortodoks. Tentunya mereka tidak akan menangkap beberapa orang dan kemudian mengubahnya menjadi sesuatu seperti ini. Duo G mengangkat kepalanya dan menatap Li Qingshan dengan penuh hormat. Supremasi, apakah kamu seorang jenderal iblis? Kamu sudah sangat kuat bahkan tanpa demonisasi. Li Qingshan berkata, saya seorang manusia, apa yang Anda maksud dengan dirasuki setan? Kamu manusia. Duo G mundur selangkah karena ketakutan. Dia selalu berpikir bahwa Li Qingshan sama seperti dia. Apa yang perlu ditakutkan dari manusia? Li Qingshan benar-benar bingung. Anak ini bahkan tidak takut saat melihatnya membantai anggota klannya sendiri. Dia sebenarnya takut ketika mendengar dia adalah manusia. Ini. Beritahu saya. Kudengar. Kudengar manusia itu sangat baik dan rendah hati. Mereka suka melakukan hal-hal bodoh seperti membantu orang lain secara gratis, dan mereka tidak malu melakukannya. Sebaliknya, mereka bangga akan hal itu. Mereka terus-menerus menyerang kita dengan alasan ini. Mereka hanya akan puas jika kita menjadi sebodoh dan serendah mereka, Gumam Duo G. Bagaimana kebaikan dan kerendahan hati menjadi istilah yang merendahkan ketika dikabungkan. Li Qingshan mengusap kepalanya dan merasakan kepalanya sedikit sakit. Ini bukan lagi sekadar kejahatan, namun merupakan kebalikan total dari konsep benar dan salah. Seolah-olah dalam benak mereka, siapapun yang melakukan perbuatan baik seperti Lei Feng dan mengorbankan dirinya demi orang lain adalah tindakan yang sangat memalukan dan sangat bodoh. Dia samar-samar memahami arti dari Aula Penindas Iblis. Jika orang-orang ini tidak ditekan di sini dan berhasil keluar, mereka semua akan menjadi sangat kejam dan jahat. Bukankah aku baru saja menyelamatkanmu tadi? Bukankah itu berarti membantu orang lain bertindak berani demi alasan yang adil? Tidak, tidak, tidak. Jelas tidak. Aku bisa memimpin jalan untukmu dan membantumu bertarung. Jika kamu lapar, kamu bahkan bisa memakanku. Ini semua ada dalam perhitunganmu. Jelas tidak seharusnya membantu orang lain. Ia sangat pintar dan sangat kuat, Iblis di antara manusia yang sangat jahat. Duo G sangat ketakutan. Dia gemetar dan menjelaskan dirinya dengan tergesa-gesa. Pada akhirnya, dia bahkan mengangkat ibu jarinya dan memberi Li Kingshan Gelar Mulia, Iblis di antara manusia. Ini seperti seseorang bertanya kepada Anda, apakah menurut Anda saya ini pelacur, idiot, atau sampah? Sangat sulit bagi Anda untuk tidak menganggapnya sebagai ancaman kemarahan. Sudut bibir Li Kingshan bergerak-gerak, dan dia nyaris tidak bisa membuat ekspresi bahagia. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya, sambil berteriak ke langit-langit, keluarkan aku. Saya tidak punya hak sama sekali untuk memasuki Aula Penindas Iblis. Dia merasa dia sudah bisa dianggap sebagai orang yang sangat baik dibandingkan dengan anak ini. Oh benar, dia mengutuk. Biksu yang tidak marah itu tertawa keras. Biksu downless itu menggelengkan kepalanya. Orang-orang Iblis ini masih keras kepala seperti biasanya. Mereka tidak tahu bagaimana harus bertobat. Bahkan kaum Iblis kecil ini dipenuhi dengan kejahatan dari lubuk hati mereka. Demon Fog dilahirkan dengan hati Iblis. Lima skanda mereka berkembang, tidak mampu membedakan antara yang baik dan yang jahat. Benar dan salah terbalik, mungkin hanya para Buddha di surga barat yang bisa memurnikan mereka. Itu bukan sesuatu yang bisa kami lakukan, jadi kamu tidak perlu marah, kakak senior. Adik laki-laki, kita mungkin tidak bisa memurnikan mereka, tapi kita bisa menghancurkan musuh-musuh Buddha ini, kalau-kalau mereka tumbuh besar dan menimbulkan masalah yang lebih besar. Kita tidak bisa berhati lembut hanya karena mereka terlihat seperti manusia atau karena mereka masih muda. Biksu Downless mengatakan itu, dengan samar-samar memperingatkan Biksu yang tidak marah itu. Biksu yang tidak marah itu tertawa keras, tapi dia tidak berkata apa-apa. Suaranya bergema di koridor, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Li Qingshan menghela nafas dan berkata kepada Duo Ge, lalu demonifikasi apa yang kamu bicarakan. Semua kaum Iblis bisa menjadi Iblis, seperti ini. Duo Ge mengepalkan tangannya, wajah kecilnya memerah karena menahan diri, dan dia bahkan terkesiap. Pada akhirnya, hanya warna matanya yang sedikit berubah. Tubuhnya rileks, dan matanya dipenuhi antisipasi. Aku masih terlalu muda, saat aku dewasa, aku pasti akan menjadi Raja Iblis yang sangat kuat. Orang Iblis, Raja Iblis, Gumam Li Qingshan. Jika dia mengabaikan perkataan dan tindakan anehnya, Duo Ge tidak berbeda dengan anak biasa. ingin jadi ilmuwan, ingin jadi presiden, dan seterusnya. Li Qingshan menepuk kepala Duo Ge dan tidak berkata apa-apa lagi. Ayo teruskan, apakah tidak ada lawan yang lebih kuat di sini? Yang mulia, Anda benar-benar Iblis yang kejam dan brutal di antara manusia. Tempat yang akan kita datangi memiliki banyak ahli yang kuat untuk kita bunuh. Mata Duo Ge berbinar kagum. Lalu dia berkata, aku mendengar kakek berkata bahwa sebenarnya, tidak masalah jika kamu manusia. Selama kamu memiliki hati Iblis, semua orang bisa menjadi Iblis. Kamu pasti akan menjadi Raja Iblis yang kuat di masa depan. Dia sepertinya berusaha menghibur Li Qingshan. Li Qingshan menggelengkan kepalanya tanpa tahu harus bereaksi bagaimana. Dengan lambayan lembut tangan kanannya, awan yang bergulung naik, mengangkat Duo Ge juga. Setelah itu, dia berkata, yang perlu kamu lakukan hanyalah menunjukkan jalannya. Ayo cepat ke tempat yang kamu bicarakan. Awan itu lepas landas dengan desir. Duo Ge berbaring di depan, terus-menerus menunjuk ke arah tertentu. Awan membumbung tinggi melalui Demon Suppression Hall yang seperti labirin. Terbang melewati ribuan penjara, Li Qingshan membayangkan cara bermartabat di mana biaracan Devanaga menekan dasmon ketika tempat ini dipenuhi dengan tahanan di masa lalu. Setelah beberapa milenium pemulihan, mereka akan menjadi lebih kuat. Jika identitasnya terungkap, dia mungkin akan berjuang untuk menghindari penindasan. Demon fog muncul di hadapannya satu per satu. Jika mereka tidak datang untuk menghalanginya, Li Qingshan tidak akan memperhatikan mereka, tetapi jika mereka berani menghalangi jalannya, dia juga tidak akan melakukan apapun. Dia baru saja menabrak dengan awan. Di bawah kendalinya, Cloud Treading Mist menundukkan lembut dan keras, dan bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Setiap orang yang ditabraknya akan menderita patah tulang dan memuntahkan darah. Namun, orang-orang iblis, ini semuanya tangguh dan memiliki vitalitas yang besar, jadi dia tidak tahu apakah mereka akan mati atau tidak. Jalan itu berangsur-angsur melebar, dan jalur yang berkelok-kelok dan bercabang berkurang. Namun, semakin banyak Demon fog yang muncul, dan mereka menjadi semakin kuat. Beberapa dari mereka bahkan memegang senjata seperti pedang, tombak, pedang, dan tombak. Kelainan mereka juga menjadi semakin parah. Kecepatan awan melambat secara alami. Dengan keras, awan itu menghempaskan rakyat iblis yang memegang pedang, dan pedang itu terlepas dari tangannya. Duoge mengeluarkan tubuhnya dari awan dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Sambil memegangnya di tangannya, dia membuang tongkat tulang yang baru saja dia peroleh dan meletakkan pedang panjang berdarah itu di punggungnya. Namun, dia lebih tinggi darinya, membuatnya terlihat sedikit lucu. Namun, dia terlihat sangat bahagia. Penampilan polosnya tidak berbeda dengan anak manusia yang telah mendapatkan mainan favorit. Li Qingxian merasa agak sedih. Dia bukanlah orang yang dipenuhi simpati, tapi dia selalu merasakan kelembutan terhadap anak-anak. Anak-anak selalu lemah dan tidak berdaya. Semuanya terikat oleh lingkungannya. Mereka tidak berdaya untuk melawan ketika mereka ditindas, dihina, dan ditindas. Mereka tidak dapat membedakan diri mereka sendiri bahkan ketika mereka disihir oleh orang lain. Pada saat mereka tumbuh dewasa dan dapat mengambil keputusan sendiri, mereka telah terpelintir sejak lama. Mungkin aku sedang memikirkan diriku sendiri di masa lalu. Li Qingxian menghela nafas dan mengusap kepala Duo G. Duo G mengecilkan lehernya ke belakang dan berbalik. Dia tampak waspada dan gelisah. Jangan khawatir. Selama kamu tidak memiliki niat buruk terhadapku, aku tidak akan membunuhmu atau memakanmu. Aku bukan orang iblis, tapi manusia bodoh. Duo G tergagap. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dua pintu besar berlapis emas muncul di ujung jalan. Beberapa lusin kelompok setan yang berbentuk aneh berdiri atau duduk di depan pintu, membentuk lingkaran. Dua kaum iblis saat ini terkunci dalam pertempuran sampai mati di tengah sementara yang lain membuat keributan di samping. Bunuh dia. Bunuh dia. Mereka semua mengawasinya dengan tamak, siap melahap daging dan darah si pecundang. Melihat awan mendekat, mereka semua berbalik. Hanya kedua ras iblis yang terus bertarung dengan mata merah, menancapkan gigi tajam mereka ke tubuh satu sama lain dengan kejam seperti dua anjing petarung yang hirup pikuk. Salah satu dari kaum iblis awalnya bersandar di pintu berlapis emas, tapi dia tiba-tiba berdiri sekarang. Dia sudah jauh lebih tinggi dari manusia. Seluruh tubuhnya dipenuhi otot, membuatnya tampak seperti menara logam. Sebuah mahkota menonjol dari kepalanya seperti kumbang tanduk panjang. Orang iblis kumbang tanduk panjang muncul dari kerumunan dan berjalan menuju Li Qing Shan dengan langkah berat. Demon fog lainnya semuanya berpisah untuk membentuk jalan. Hanya dua kelompok setan yang terus bertarung satu sama lain. Kelompok setan kumbang tanduk panjang bahkan tidak melihat ke arah mereka. Dia melangkahi mereka, dan dengan semburan dan retakan, darah menyembur dan tulang patah. Kedua kelompok iblis itu hancur menjadi dua, tetapi tubuh bagian atas mereka masih saling menempel erat, saling mencabik-cabik dengan marah. Kelompok setan kumbang tanduk panjang tiba sebelum Li Qing Shan. Matanya dipenuhi nafsu saat dia menatap lurus ke arah Little N, meneteskan air liur lengket. 575 Sebaiknya kamu menggunakan kepalamu sebelum berbicara. Jika kamu tidak membutuhkannya, aku bisa mengeluarkannya untukmu. Li Qing Shan mengangkat kepalanya dengan tidak sabar. Wanita Demon fok kumbang bertanduk panjang mengeluarkan raungan marah. Kulitnya bersinar biru saat mahkota di kepalanya menonjol, memanjang menjadi tanduk besar yang menghantam Li Qing Shan dengan kejam. Hati-hati, yang mulia, dia dirasuki setan. Duo G memanggil, jika Li Qing Shan meninggal, hanya kematian yang akan menunggunya juga. Dia tidak akan bisa lepas dari nasib dimakan. Li Qing Shan dengan santai meraih tanduk besar itu. Orang-orang iblis kumbang bertanduk panjang terus-menerus melangkah mundur, tetapi yang menghalangi jalannya adalah seperti gunung, berdiri kokoh. Li Qing Shan menariknya dengan lembut, dan kaum iblis kumbang bertanduk panjang merasakan kekuatan yang tak tertahankan. Dia ditarik di luar keinginannya sebelum lehernya menegang. Tangan Li Qing Shan yang lain melingkari lehernya. Dia menggunakan kekuatan dengan kedua tangannya secara bersamaan dan menariknya dengan lembut. Kulit dan dagingnya terkoyak, memperlihatkan tulang leher Senbai. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Dia dengan paksa merenggut kepala besar dari kaum iblis kumbang bertanduk panjang dan membuangnya seperti bola. Dengan keras, pintu itu menghantam pintu berlapis emas dan pecah, menempel di sana. Beberapa lusin kaum iblis berteriak bersama-sama, semuanya menjadi iblis dan menyerang bersama-sama. Beberapa saat kemudian, mayat kaum iblis berserakan di tanah, membentuk lapisan tipis darah. Hanya dua kaum iblis yang hanya memiliki separuh tubuh mereka yang tersisa yang terus bertarung dalam hirup pikuk. Li Qing Shan berjalan menuju pintu berlapis emas dan menendang mereka ke samping. Mereka menghantam dinding emas dengan bunyi gedebuk dan berubah menjadi tumpukan bubur. Mereka bergabung satu sama lain dan meluncur ke bawah perlahan. Duo G, ada apa di balik pintu? Ada banyak kaum iblis yang sangat kuat, tapi tidak ada jenderal iblis. Jenderal iblis tidak bisa muncul. Duo G mengobrak abrik dada kaum iblis kumbang bertanduk panjang dengan penuh semangat. Jenderal setan. Mereka mungkin setara dengan mayat jenderal. Li Qing Shan sedikit merenung. Tidak bisa muncul. Maksudmu ada penjara di bawah sana? Iya, aku lari dari bawah sana. Kalau tidak aku pasti sudah dimakan sejak lama. Duo G membenamkan kepalanya dalam pencariannya. Dia bahkan tidak peduli dengan wajahnya yang berlumuran darah. Hem, kenapa tidak ada apa-apa? Li Qing Shan mengingat kembali peringatan biksu yang tidak marah itu, jangan menjelajah terlalu dalam atau terlalu jauh. Jadi begitulah adanya. Ola Demon Suppression sebenarnya tidak memiliki satu lantai pun. Menurut Duo G, kaum iblis yang lebih lemah telah melarikan diri ke lantai paling atas karena takut dimakan. Adapun para ahli itu, mereka mungkin ditekan di bagian paling bawah. Ada berapa lantai lagi? Lantai sembilan. Ah, itu di sini. Duo G berkata dengan terkejut dan gembira. Dia menemukan sesuatu dari kepala kaum iblis kumbang tanduk panjang yang menempel di dinding dan menawarkannya kepada Li Qing Shan dengan kedua tangannya. Yang mulia, selamat menikmati. Apa ini? Li Qing Shan melihat Duo G sedang memegang benda hitam mirip tumor di tangannya. Itu ditutupi dengan bekas warna hijau, dan pada pandangan pertama, itu tampak seperti tengkorak yang kental dan mengerikan. Itu memancarkan aura aneh, dan baunya bercampur dengan sedikit rasa manis. Dia merasa jijik, seolah-olah dia bisa melihat penistaan, korupsi, polusi, dan mencium bau dosa yang sebenarnya. Ini adalah hati iblis. Duo G mengjilat bibirnya. Saya tidak mau. Li Qing Shan tidak mau memakan benda tak dikenal yang telah dikeluarkan dari kepala seseorang. Meski mengandung kekuatan, kekuatan itu tidak menguntungkannya sama sekali. Jika dia benar-benar memakannya, dia mungkin harus menggunakan kekuatan penyuruh untuk menekan dan membersihkannya. Yang mulia, bisakah Anda memberikannya kepada Duo G? Jika kamu ingin makan, makanlah. Terima kasih, Yang mulia. Duo G sangat gembira. Seolah takut Li Qing Shan akan menarik kembali kata-katanya, dia buru-buru memasukkan hati iblis ke dalam mulutnya dan menelan ludahnya dengan keras. Dia hampir tersedak dan menamparkan dadanya sebelum menelannya. Beku Daunless dan Beku yang tidak marah menyaksikan hal ini. Biksu Daunless berkata, Bodoh sekali. Ini hanya akan membuat sifat iblis dari kaum iblis kecil ini semakin kuat. Li Qing Shan menekankan tangannya ke pintu berlapis emas dan perlahan menghunus pedang air berat. Duo G kecil termasuk di antara kaum iblis. Apa hal paling keji yang bisa kamu katakan kepada seseorang? Kamu orang baik, Duo G berkata setelah berpikir beberapa lama. Ekspresi Li Qing Shan menegang. Baik-baik saja maka. Dia mendorong dengan kuat, dan pintu berlapis emas itu terbuka dengan sangat pelan. Hal pertama yang dilihat Li Qing Shan adalah sepasang mata yang melebar, menatapnya dengan marah. Dia memelototinya dengan marah. Jantungnya berdetak kencang dan bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Dia sebenarnya merasa ketakutan. Sebenarnya ada musuh yang berbahaya di sini. Namun ketika dia menenangkan diri, dia menyadari bahwa itu bukanlah orang yang hidup, melainkan patung seorang penggarap iblis laki-laki di masa jayanya yang tingginya beberapa meter. Dia bertelanjang dada, memperlihatkan tubuh rampingnya, dan tubuh bagian bawahnya mengenakan rok hidung betis. Patung itu juga tidak memandangnya. Sebaliknya, ia melewati kepalanya, menatap cakrawala. Namun, itu terlalu hidup, dan emosi yang terkandung di dalamnya sangat kuat, hampir meledak, itulah sebabnya dia salah. Iblis itu merentangkan tangannya sekuat tenaga. Wajahnya bengkok, pembulu darahnya menonjol, dan taringnya menonjol. Cakar tajam menjulur dari jari-jarinya seolah-olah dia sedang menjalani, demonifikasi, hendak terlibat dalam pertempuran besar melawan musuh yang tidak terlihat. Siapa kamu? Bukan iblis, tapi manusia. Li Qingxian menatap patung itu untuk waktu yang sangat lama. Hanya ketika dia mendengar suara-suara di sekitarnya barulah dia kembali sadar. Yang dia lihat hanyalah sebuah kotak besar melingkar di sekeliling patung itu. Termasuk yang di belakangnya, ada total sembilan pintu berlapis emas di sekeliling alun-alun. Tampaknya, inilah pusat dari labirin ini. Melihat ke alun-alun lagi, ada lebih dari selusin orang iblis yang tersebar di mana-mana. Setiap aura mereka bahkan lebih kuat daripada kaum iblis banteng yang baru saja terjadi. Mereka menjaga jarak satu sama lain, semua menatap patung iblis itu dari dekat. Untuk kali ini, seorang wanita iblis muncul di antara mereka. Jelasnya, tidak masalah apakah mereka laki-laki atau perempuan. Yang kuat dihormati. Tidak ada makanan di sini, jadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan melahap satu sama lain. Kemunculan Little N menyebabkan gangguan lain. Sepasang tatapan serakah dan lapar menoleh. Namun, dibandingkan dengan kaum iblis biasa, mereka jelas lebih baik dalam mengendalikan keinginan mereka. Mereka mempelajari Li Qingshan, memperkirakan kekuatannya. Jika Li Qingshan lemah, apa yang menunggunya akan menjadi pemandangan yang mengerikan. Li Qingshan melihat sekeliling, tapi sepertinya dia sedang melihat orang mati. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menekankan setiap kata. Kalian semua baik-baik saja. Kaum iblis menjadi gempar. Mereka semua berdiri seolah-olah mereka sangat terhina. Melihat cara kerjanya, Li Qingshan terkikik dan melanjutkan, seluruh keluargamu adalah orang baik. Anda semua telah menjadi orang baik sepanjang hidup Anda. Orang-orang iblis sangat marah. Mereka semua melakukan demonisasi dan menerjang. Pada saat ini, tatapan Li Qingshan melewati mereka dan mendarat di patung iblis itu lagi. Dia memikirkan sesuatu. Dia tidak melakukan demonisasi. Justru sebaliknya, dia menolak demonisasi. Orang-orang iblis itu menerjang. Pedang heavy water memanjang hingga 30 meter, pedang Siege Bricker. Li Qingshan mencengkramnya rat-rat dengan satu tangan dan mengayunkannya secara horizontal, memotong tujuh kelompok setan yang kuat. Pedang Ki memasuki tubuh mereka dan meledak, mencabik-cabiknya. Li Qingshan dapat dengan jelas melihat gelombang kejut pedang Ki mendarat beberapa meter dari patung iblis sebelum diblokir oleh penghalang tak terlihat. Dia menyadari, patung itu mungkin berada di tengah aula. Li Qingshan mengambil satu langkah ke depan. Dengan gerakan memutar di pergelangan tangannya, pedang air berat yang besar itu bersiul ke belakang. Seolah tirai darah telah dibuka, bunga darah bermekaran di hadapannya. Mereka mengabaikan sisa-sisa mayat dan melewatinya seperti badai. Li Qingshan mengabaikan semua ini. Dia hanya mengangkat kepalanya dan menatapnya. Mata iblis itu tidak mengandung amarah, melainkan rasa sakit. Apa yang tampaknya disembunyikan oleh patung itu? Hanya kaum iblis perempuan yang melarikan diri menuju pintu berlapis emas di seberang Li Qingshan. Dia tidak didorong oleh nafsu. Keinginannya untuk bertahan hidup mengalahkan amarahnya. Li Qingshan melemparkan pedang air berat tanpa melihatnya. Seberkas cahaya biru melesat membentuk busur, melewati kaum iblis dan kembali ke tangan Li Qingshan. Orang-orang iblis itu tertegun sebelum meledak dengan keras. Li Qingshan akhirnya tiba di depan patung itu. Dari sudut ini, iblis laki-laki itu mengulurkan tangannya ke arah langit. Dia tidak berkelahi atau membunuh siapapun. Sebaliknya, dia berdoa. Apa yang dia doakan? Untuk siapa dia berdoa? Kudengar selama kamu bisa memahami rahasia di dalam patung itu, kamu bisa kabur dari sini, tiba-tiba Duogai berkata. Patung itu mewariskan semacam metode penanaman. N kecil tiba di belakang Li Qingshan dan berkata dengan pasti. Li Qingshan mengusap dagunya dan mengangguk. Dia bukanlah seorang anak ajaib seperti Little N, tapi perasaan yang diberikan patung itu padanya terlalu familiar. Ketika saudara sapi mewariskan sembilan transformasi iblis dan ilahi kepadanya, dia telah menggunakan metode serupa. Delapan sosok iblis dan dewa masih tetap berada di lautan kesadarannya, dan tingkat mereka pasti jauh lebih tinggi daripada patung di depannya. Dia telah memahami arti sebenarnya dari setan lembu dan setan harimau dari gambar tersebut. Ketika dia melihat patung itu lagi, dia merasa itu tidak terlalu sulit untuk dipahami. Mengesankan, kamu benar-benar berhasil melihat patung penindas iblis hanya dengan sekali pandang. Biksu yang tidak marah itu terkekeh. Ketika orang biasa melihat patung itu, mereka hanya akan mengira itu adalah patung yang relatif lebih realistis. Siapa sangka ternyata ada misteri lain di dalamnya? Melihatnya adalah satu hal, apakah Anda dapat memahaminya atau tidak adalah hal lain? Biksu downless berkata tidak setuju, tapi dalam hatinya dia agak bingung. Li Qingshan tidak tampak seperti orang dengan kemampuan pemahaman yang luar biasa, jadi bagaimana dia bisa melihat misteri yang tersembunyi di dalam patung itu dengan sekali pandang. Keberadaan patung penindas iblis bukanlah rahasia di biara Chande Fanaga. Ada banyak murid berbakat dan pintar yang memasuki aula penindas iblis untuk pelatihan, dan mereka telah merasakan keberadaan patung penindas iblis. Namun, belum ada yang berhasil memahami metode budidaya ini. Mereka bahkan tidak dapat memahami lapisan pertama yang paling sederhana. Bahkan dengan pengetahuan dan budidaya Biksu downless saat ini, dia hanya bisa menemukan beberapa misterinya. Dia tidak dapat benar-benar memahaminya. Dikabarkan bahwa metode penanaman ini tidak dipersiapkan untuk para Biksu di biara Chande Fanaga. Sebaliknya, itu untuk para tahanan iblis yang pernah dipenjara di sini. Untuk itu diperlukan orang-orang dengan sifat iblis yang sangat kuat untuk membuang senjata mereka, bertobat, dan menjadi seorang Buddha. Namun, ini jelas tidak sederhana. Selama beberapa milenium terakhir, tidak ada satupun kelompok setan yang berhasil memahaminya. Biksu yang tidak marah itu bertanya, jika dia benar-benar memahami patung penindas iblis, apa yang harus kita lakukan? Ngomong-ngomong, budidaya terhebat di biara Chande Fanaga. Bahkan nyanyian De Fanaga tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Namun, karena tidak ada seorang pun yang berhasil mempraktikannya selama beberapa milenium terakhir, hal ini tidak terkenal. Itu tidak mungkin. Biksu Downless berkata dengan tegas. Selama beberapa milenium terakhir, apakah itu para Biksu di biara atau kaum iblis yang dipenjara di sini? Ada banyak sekali orang dengan kecerdasan luar biasa, namun tidak satupun dari mereka yang berhasil memahami patung penindas iblis. Bagaimana mungkin dia, seorang penggarap yayasan pendirian yang sangat sedikit dapat melakukannya? 576 Biksu yang tidak marah itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Hati manusia itu misterius dan dalam. Biasanya, itu hanya menunjukkan puncak gunung es, dan itu tertahan oleh kebiasaan dunia sekuler, membuatnya semakin tidak dapat diprediksi. Baru saja, dia bertindak begitu kejam dan brutal. Ini bukan lagi hanya untuk kemenangan. Setiap orang mempunyai sifat Buddha dalam hatinya, namun setiap orang juga mempunyai sifat jahat. Anda tidak dapat menyangkal hal itu, bukan, kakak senior? Aku tidak akan menyangkalnya, tapi jika sifat iblisnya benar-benar tak tertahankan, mengapa dia begitu toleran terhadap kaum iblis kecil yang kanibal itu? Biksu downless itu menunjukkan, Duwogay saat ini menundukkan kepalanya, mencari hati iblis yang tersebar di alun-alun. Hati iblis terbuat dari bahan yang luar biasa. Itu adalah satu-satunya bagian yang tidak dapat dihancurkan oleh pedang Kili Kingshan. Mungkin dia selalu menekan sifat iblis di dalam hatinya, kata Biksu yang tidak marah itu. Bahkan dia merasa hal itu agak tidak mungkin. Jika sifat iblis bisa ditekan dengan mudah, maka dunia akan dipenuhi dengan kebaikan. Lalu apa gunanya patung penindas iblis? Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Li Kingshan terus-menerus menggunakan metode penindasan laut penyuruh, sebuah metode budidaya yang bahkan lebih menakjubkan dan kuat daripada patung penindas iblis, untuk menekan sifat iblis di dalam hatinya setiap saat. Kalau tidak, dia pasti sudah menjadi iblis sejak lama. Little N menatap ke arah patung penindas iblis, dan tak lama kemudian menggelengkan kepalanya, menyerah untuk memahami patung penindas iblis yang ada di dalamnya. Apa? Bahkan kamu tidak dapat memahami metode kultivasi di dalamnya. Li Kingshan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia belum pernah melihat sesuatu yang dapat menyusahkan Little N. Little N berkata, patung itu telah menyatu dengan seluruh aula penindasan iblis. Ini disebut penindasan iblis, bukan pembersihan iblis, yang hanya menunjukkan bahwa pencipta aula penindasan iblis tidak melakukannya demi pembantaian dan penyiksaan, tetapi untuk demi kebajikan. Metode penanaman di dalam seharusnya diperuntukkan bagi para penggarap iblis dan keturunan kaum iblis yang dipenjara di sini untuk menekan sifat iblis di dalam hati mereka, memungkinkan mereka untuk kembali setelah mereka tersesat. Namun, saya tidak memiliki sifat iblis apapun di hati saya, jadi saya tidak dapat mengolahnya. Di luar aula Demon Suppression, Biksu Downless dan Biksu Unraging saling bertukar pandang. Mereka berdua terkejut. Dalam sekejap, dia telah memahami tujuan dari aula penindas iblis, termasuk fungsi patung penindas setan. Sungguh sulit dipercaya. Bertahun-tahun yang lalu, semua penggarap dao iblis yang dipenjara di aula penindasan iblis adalah sosok tangguh yang mengamuk di suatu area. Karena mereka memiliki sifat iblis yang sangat kuat di dalam hati mereka, mereka memiliki kesempatan untuk memahami jalan pertobatan dari patung penindas iblis. Namun, mereka tidak mempercayainya ketika dia berkata, saya tidak memiliki sifat iblis apapun di hati saya, tetapi dia jelas-jelas berbicara kepada mereka. Yang tidak marah itu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Senyuman di wajahnya menghilang untuk pertama kalinya. Di usia yang begitu muda. Dengan kecerdasan seperti itu, biaracan Devanaga mendapatkan murid seperti dia merupakan berkah besar atau bencana besar. Jalan tulang putih dan keindahan luar biasa dapat dianggap sebagai jalan dari agama Buddha menuju setan. Itu bisa digambarkan sebagai kebalikan dari patung penindas setan. Di dalam hatinya, tidak pernah ada iblis yang bisa ditumpas, tetapi Li Qingxian berbeda. Menekan sifat iblis. Aku ingin tahu apakah aku bisa menggunakannya untuk menekan iblis sapi dan iblis harimau. Li Qingxian memikirkan sesuatu. Setelah mencapai lapisan kelima dari transformasi iblis kerbau, dia sering merasa seperti sedang berjuang untuk menekannya. Menekannya secara paksa membutuhkan banyak usaha. Jika dia bisa mempelajari patung penindas iblis, dia bertanya-tanya apakah dia bisa mendapatkan bantuan. Dan, nilai metode budidaya ini sepertinya tidak rendah. Setidaknya, itu jauh lebih baik daripada seni lautan tanpa batas. Keledai botak itu dengan santai mengurung mereka di sini sebagai ujian. Mempelajari metode budidaya seperti ini bukanlah hasil panen yang buruk. Li Qingxian mengitari patung penindas iblis sebelum berbalik. Dengan membelakangi patung itu, dia menyelidikinya dengan indera jiwanya. Dia mengubah postur tubuhnya. Dia mengambil postur yang sama persis dengan patung Demon Suppression. Dia menyelidiki patung Demon Suppression dengan indera jiwanya. Pada awalnya, dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Memikirkan tentang apa yang dikatakan Little N, dia mencoba sedikit mengendurkan tekanan penyuruh pada iblis sapi dan iblis harimau. Saat itu, ekspresinya berubah. Alisnya terangkat, dan matanya melebar saat dia mengangkat kepalanya dan menatap ruang kosong. Bibirnya terkatup rapat menjadi satu garis. Sifat jahat iblis lembu itu tidak tergoyahkan. Sifat iblis-iblis harimau itu melonjak dengan ganas. Dia merentangkan lengannya yang menebal, dan otot-ototnya menonjol. Dadanya mengeluarkan suara gemuruh tanpa suara, seolah dia sedang berbenturan dengan musuh yang tak terlihat. Duo G, yang saat ini sedang mengambil hati iblis dan memasukkannya ke dalam mulutnya, melompat ketakutan. Dia mundur selangkah dan terjatuh ke tanah. Mulutnya terngangelebar, lupa menelan hati iblis. Dia menatap lurus ke arah Li Qingshan, merasakan keinginan untuk sujud dan memujanya. Awalnya, meskipun Li Qingshan telah menyelamatkannya, dia tidak merasa bersyukur. Tidak ada rasa syukur di hati kaum iblis. Hanya, orang baik, yang tahu cara membayar hutang budi. Setelah mengetahui bahwa Li Qingshan adalah manusia, dia takut akan kekuatannya dan mengatakan banyak pujian, tapi bukan itu yang dia pikirkan di dalam. Khususnya, setelah Li Qingshan mengungkapkan kebaikannya kepadanya, dia merasa aneh. Dia percaya manusia sama membingungkannya seperti yang digambarkan dalam legenda. Namun pada saat itu, Duo G dipenuhi dengan ketulusan, bersujud di tanah seperti seorang biksu yang memuja biksu terkemuka yang memiliki kebajikan besar. Yang mulia benar-benar iblis di antara manusia. Bahkan jenderal iblis itu sama sekali tidak berada di dekatnya. Dia sudah sangat kuat tanpa hati iblis. Jika dia mendapatkan hati iblis dan menjadi kaum iblis, bukankah dia akan menjadi lebih kuat? Ini, bahkan dengan ketabahan mental dan kultivasi biksu downless dan biksu unraging, mereka tetap terkejut saat ini. Bagaimana dia bisa memiliki sifat iblis yang begitu kuat seperti manusia biasa? Sifat iblis di hati Li Qingshan begitu kuat hingga melampaui imajinasi siapapun. Bahkan para dewa dan Buddha tidak mampu mencerahkan kegigihan keras kepala iblis lembu itu. Keinginan iblis harimau untuk berperang melawan dunia seperti orang gila. Sifat iblis dari kaum iblis tampak kuat, tanpa emosi dan mengabaikan semua moral, tapi itu hanya karena mereka telah terinfeksi oleh hati iblis mereka. Apa yang disebut sifat iblis yang telah ditanamkan dengan pikiran memutarbalikan sama lemahnya dengan belatung dibandingkan dengan iblis lembu dan iblis harimau? Mereka pada dasarnya sama dengan penyembah vana yang menyembah gunung Buddha Agung, hanya saja mereka telah berubah dari percaya pada agama Buddha menjadi percaya pada setan. Setan sejati bisa mengamuk dan melakukan apapun yang mereka mau. Dengan satu pemikiran, mereka tidak akan menyesal meskipun mereka mati sembilan kali lipat. Ini adalah sifat iblis yang dimiliki Li Qingshan. Adapun berbagai keinginan dan niat membunuh, itu hanyalah produk sampingan. Mereka tidak dapat mempengaruhi pikirannya. Wajah Biksu Daunless itu tenggelam. Dia mengepalkan tangannya dengan kuat di lengan bajunya. Sifat iblis yang begitu berat pada dasarnya jarang terjadi di dunia. Jika dia bertemu anak ini di luar, dia pada dasarnya akan berhati-hati dan membunuhnya di tempat. Biksu yang tidak marah itu, adik laki-laki, jika dia tidak memahami patung penindas iblis, kita tidak bisa membiarkan dia meninggalkan biara Chand Devanaga, bukan, aula penindas iblis. Biksu yang tidak marah itu menggelengkan kepalanya. Kaka senior, aku tahu kamu membenci kejahatan dan bersumpah untuk membersihkan dunia kejahatan demi Buddha. Namun, meskipun sekolah Chan kita menekankan melihat sifat asli seseorang, karena dia tidak melakukan dosa apapun, bagaimana kita bisa menghukumnya karena sifat iblis dalam hatinya? Biksu Downless itu mengerutkan keningnya. Kamu ingin melindunginya? Biksu yang tidak marah itu menghindari pertanyaan itu. Yang dia katakan hanyalah, karena dia memiliki sifat iblis di dalam hatinya, namun dia bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri, itu tidak mungkin kecuali dia memiliki kemauan yang tinggi. Mungkin dia adalah orang terbaik untuk berlatih patung penindas iblis, orang yang ditakdirkan menjadi iblis aula penindasan telah menunggu. Belum tentu demikian. Biksu Downless mengatakan bahwa berpindah dari jalan kebaikan ke jalan kejahatan hanya membutuhkan satu pemikiran, tapi jika dia ingin menyadari kesalahannya dan bertobat, hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Begitu banyak kaum iblis dan penggarap iblis telah memasuki aula penindas iblis, namun tidak satu pun dari mereka yang muncul dengan patung penindas iblis. Dapat dikatakan bahwa aula penindas iblis tidak pernah mampu mengeluarkan fungsi yang diharapkan oleh penciptanya yang baik hati. Pada akhirnya, itu hanyalah sebuah penjara, sebuah tempat percobaan. Bisakah dia menjadi orang pertama yang mempraktikkan patung penindas iblis di biara candefa naga untuk pertama kalinya? Li Qingshan dengan hati-hati mengontrol keseimbangan antara penyuruh dan iblis sapi dan iblis harimau, kalau-kalau dia secara tidak sengaja melepaskan Daemon Ki. Biksu Daunless itu tidak terlihat seperti orang yang berhati lembut, tapi dia tidak tahu bahwa sifat iblis yang dia keluarkan telah membuat Biksu Daunless itu memutuskan untuk membunuhnya. Pada saat ini, patung Demon Suppression menyala sedikit, bersinar dengan cahaya kemasan redup yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh Aola Demon Suppression bergetar lembut. Tepatnya di dalam perjuangan dan keraguan-keraguan ini, antara penindasan dan pelepasan, kehendak yang tersembunyi di dalam patung penindas iblis bertepatan dengannya. Mata Biksu yang tidak marah itu berbinar. Benar, benar saja, Biksu Daunless itu sedikit menenangkan diri. Li Qingshan mengunci patung penindas iblis dengan kuat dengan indera jiwanya. Samar-samar dia bisa merasakan keberadaan sesuatu di dalamnya, seperti suatu bentuk pemahaman, tetapi juga seperti kitab suci. Namun, masih ada penghalang. Beberapa saat kemudian, patung Demon Suppression meredup, dan tubuh Li Qingshan menjadi tenang. Amitabah, benar saja, masih berakhir dengan kegagalan. Biksu Daunless itu menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan nama Buddha dengan lembut. Namun, Biksu yang tidak marah itu tahu bahwa Biksu Daunless inilah yang memutuskan untuk membasmi Dasmon. Li Qingshan bertanya pada N kecil, bagaimana menurutmu? Sepertinya tidak begitu. Benar-benar, saya juga merasa ada sesuatu yang hilang. Kehendak di hati Li Qingshan tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan di dalam patung. Sebaliknya, itu sedikit menyimpang, itulah sebabnya dia tidak bisa mendapatkan patung penindas iblis dari patung penindas iblis. Dia tenggelam dalam pikirannya sejenak sebelum berbalik menghadap patung dan berkata pelan. Ada sifat iblis yang kuat di hatiku, tapi aku tidak kesakitan. Aku tidak ingin meminta bantuan siapapun, aku juga tidak ingin memperbaiki caraku dan sepenuhnya menghapus sifat iblis ini. Jika sifat iblis ini tidak, jika tidak ada, Li Qingshan tidak akan lagi menjadi Li Qingshan. Tiba-tiba, dia berteriak, tidak peduli apa yang kamu sembunyikan, serahkan. Patung Demon Suppression tiba-tiba meletus dengan cahaya cemerlang yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah semua cahaya di seluruh aula Demon Suppression berkumpul ke arahnya. Cahayanya mencapai batasnya, dan matanya bersinar dengan dua seberkas cahaya kemasan, mendarat di mata Li Qingshan. Li Qingshan bergidik seolah-olah dia terkena pukulan yang kuat. Dia mundur selangkah, dan sebuah gambar tiba-tiba muncul di kepalanya, terus berputar. Itu adalah patung Demon Suppression di hadapannya. Bentuk pertama dari patung penindas iblis, pertobatan awal hati iblis. Meskipun dia terlahir sebagai orang iblis, dia telah merasakan rasa cinta. Dia merasa menyesal atas tindakannya di masa lalu. Akibatnya, dia ingin melepaskan diri dari kekangan hati iblisnya dan mengembangkan keinginannya sendiri. Namun, lambat laun, citra kaum iblis laki-laki berubah menjadi citra Li Qingshan. Tidak ada rasa sakit di ekspresinya, juga tidak ada permohonan. Yang ada hanya kebanggaan dan tekat. Dia tidak menyesali apapun yang telah dia lakukan di masa lalu. 577 Setelah patung penindas iblis menembakkan dua berkas cahaya, cahaya itu meredup dengan cepat. Li Qingshan berdiri diam di depan patung itu untuk waktu yang lama. Setelah benar-benar menguasai bentuk pertama dari patung penindas iblis, dia baru saja membuka matanya, sedikit kejutan di wajahnya. Meskipun dia telah menduga bahwa teknik budidaya yang tersembunyi di dalam patung penindas iblis pasti luar biasa, dia tidak menyangka patung penindas iblis itu begitu ajaib. Selain itu, tidak berbenturan dengan Arts of the Boundless Ocean. Patung penindas iblis juga dapat dianggap sebagai teknik budidaya yang dapat memperkuat kekuatan dan fisik seseorang. Namun, metode kultivasi adalah sesuatu yang belum pernah didengar Li Qingshan sebelumnya. Ini sebenarnya mengharuskan seseorang untuk menggunakan sifat iblis di dalam hatinya untuk mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri melalui penindasan dan pertempuran tanpa akhir. Dengan kata lain, jika seorang penggarap iblis mengolah patung penindas iblis, mereka tidak perlu menyerah pada teknik budidaya aslinya. Mereka masih harus menggunakan budidaya mereka sendiri sebagai fondasinya. Namun, selain itu, ada metode budidaya tambahan. Itu setara dengan menambahkan sayap pada harimau, dan bahkan ada peluang untuk mendapatkan kekuatan besar yang melampaui wilayah mereka saat ini. Hanya berdasarkan poin ini saja, teknik budidaya ini jarang ditemukan di dunia. Sembilan transformasi iblis dan dewa yang dikembangkan Li Qingshan memiliki fungsi serupa. Namun, teknik kultivasi ini tidak hanya sangat sulit dipelajari, namun mengolahnya juga penuh dengan kesulitan. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dipahami dalam sekali jalan. Dalam proses kultivasi, jika sifat iblis seseorang terlalu lemah, sifat jahatnya dapat dengan mudah ditekan sepenuhnya. Kemudian, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk mempelajari teknik budidaya yang tersisa. Paling-paling, mereka bisa mengolah patung penindas iblis ke lapisan ketiga atau keempat. Orang jahat biasa akan bertobat, dan paling banter, mereka akan menjadi orang baik biasa. Hanya pelaku kejahatan besar yang bisa bertobat dan diselamatkan. Hanya dengan cara itulah mereka bisa menjadi orang yang baik hati dan berbudiluhur. Dengan kata lain, mereka yang sifat iblisnya tidak mencukupi. Bahkan jika mereka memahami teknik budidaya ini, mereka tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Namun, jika sifat iblis terlalu kuat dan tidak dapat ditekan, mereka akan menderita penyimpangan ki dan mati akibat ledakan tubuh mereka. Pasti tidak akan ada penggarap setan yang bisa menggunakan patung penindas setan untuk melakukan kejahatan setelah mengolahnya. Begitu mereka gagal, hanya kematian yang menanti mereka. Bisa dibayangkan dalam proses budidaya yang seperti berjalan di atas tali ini, mungkin tidak banyak orang yang bisa mengolah patung penekan iblis hingga lapisan ke sembilan. Li Qingshan mengepalkan tinjunya, sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman. Dia berpikir dalam hati. Metode kultivasi ini pada dasarnya dibuat khusus untuk saya. Sifat iblis saya sudah pasti cukup, dan itu akan menjadi semakin kuat seiring saya berkultivasi. Sumber daya terpenting untuk mempraktikkan patung penindas iblis hampir tidak ada habisnya, dan dengan metode penindasan laut penyuruh, saya tidak akan menghadapi apa yang disebut bahaya penyimpangan kis sama sekali. Entah itu, pertobatan pertama hati iblis, atau, hati iblis tanpa penyesalan, keduanya membutuhkan hati iblis terlebih dahulu. Patung penindas iblis, yang pertama ini juga berisi metode untuk memadatkan hati iblis. Li Qingshan memikirkan makanan yang duo game makan. Dia ingin membentuk sesuatu seperti itu di tubuhnya. Dia merasa jijik, tetapi demi kultivasi, dia tidak peduli. Dia duduk bersila dan mulai mengumpulkan sifat iblisnya untuk membentuk hati iblis yang tak menyesal. Bagaimana pendapat kakak senior? Biksu yang tidak marah itu menatap Li Qingshan. Matanya bersinar terang, dan wajahnya dipenuhi senyuman, seperti, Buddha Maitreya. Baru sekarang dia menunjukkan kekuatan besarnya yang setara dengan Raja Biksu. Amitabha, dia harus menjaga dirinya sendiri mulai sekarang. Biksu downless itu menyatukan kedua telapak tangannya dan menutup matanya, sambil bernyanyi. Dia tidak bisa mempraktikkan patung penindas iblis, tapi dia memahami beberapa hal tentangnya. Dia tahu bahwa sekali dia mempraktikkan metode kultivasi ini, itu setara dengan memakai belenggu yang tidak terlihat. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus-menerus menekan hati iblis dan sifat iblisnya, mencegahnya menyimpang dari jalan yang benar. Kalau tidak, dia akan menjadi abu. Senior yang menciptakan Demon Suppression Hall memiliki hati yang baik hati dan pikiran yang cermat. Sungguh menakjubkan, itu baru terjadi beberapa ribu tahun, namun penerus seperti ini telah tiba. Saya sudah menunggu penerus seperti ini. Jangan bilang Li Qingshan benar-benar ditakdirkan dengan Buddha. Kemudian Biksu yang tidak marah itu bertanya, jika saya ingin menerima dia sebagai murid saya, apakah Anda menyetujuinya, saudara senior? Jika dia bersedia bergabung dengan biara cande vanaga, dia tidak perlu mengunjungi aulah penindas iblis. Biksu downless itu menyiratkan bahwa dia mengakui kualifikasi Li Qingshan. Mencapai pertengahan yayasan pendirian di usia 20-an sudah merupakan bukti bakatnya, dan dia telah memahami patung penindas setan yang tidak dapat dipahami oleh siapapun selama beberapa milenium. Dia ditakdirkan dengan sang Buddha, jadi dia pasti akan menjadi luar biasa di masa depan. Dan, sebagai perbandingan, Biksu downless lebih mempercayai Li Qingshan daripada Little N. Meskipun Li Qingshan mengatakan dia suka membunuh dan membakar, dia dengan jelas menarik garis yang jelas antara suka dan tidak suka. Dan, dengan patung penindas iblis sebagai penahannya, kekhawatirannya tentang dia akan merugikan biara cande vanaga menjadi semakin berkurang. Biksu yang tidak marah itu tersenyum. Tetapi dia telah mempraktikkan teknik rahasia sebenarnya dari biara cande vanaga kita sekarang. Bahkan jika dia tidak ingin bergabung dengan biara cande vanaga, kakak senior mungkin tidak akan menyetujuinya. Biksu downless itu merenung sejenak. Apakah kamu benar-benar ingin menerima dia sebagai muridmu? Selalu ada ruang untuk negosiasi. Mari kita terus menontonnya sekarang. Li Qingshan menggunakan patung penindas iblis dan melepaskan penindasan penyuruh sedikit demi sedikit pada saat yang sama, memungkinkan iblis lembu dan iblis harimau meregangkan otot mereka. Sifat iblis yang sangat padat berkumpul di dadanya, mengembun tanpa menyebar. Sifat keiblisan pada mulanya merupakan kehendak takasat mata yang hanya bisa dirasakan. Namun, di bawah kekuatan patung penindas iblis, patung itu diubah menjadi aura terlihat yang menyembur keluar. Aura merah tua melingkari Li Qingshan. Ketika ia melonjak dan menari-nari, ia berubah menjadi wajah-wajah yang mengerikan, penuh dengan keserakahan, kemarahan, kebodohan, kemarahan, dan kebencian. Jika dilihat lebih dekat, mereka semua mirip Li Qingshan, sementara wajahnya cekung seperti air, duduk bermeditasi seperti biksu tua. Ki iblis itu seperti gumpalan asap, bergegas menuju langit-langit Aula penindas iblis. Tangisan dan raungan kemarahan serta suara pembantaian yang dingin terdengar samar-samar. Suaranya menjadi semakin keras, seperti teriakan tentara. Duo Ge terbaring kokoh di tanah, takut bergerak sama sekali. Ia terus-menerus berkata, mohon tenang, yang mulia. Mohon tenang, yang mulia. Li Qingshan tidak lagi berani membiarkan iblis lembu dan iblis harimau melepaskan sifat iblis mereka. Dia takut patung penindas iblis tidak akan mampu menekannya dan mengeksposnya. Akibatnya, dengan sebuah pikiran, Ki iblis yang melonjak mulai berputar, menyusup ke kepala Li Qingshan seperti tornado, menyebar dalam sekejap mata. Mata Li Qingshan berkedip-kedip dengan cahaya merah tua. Dadanya membusung tinggi saat Ki iblis yang melonjak berkumpul menuju satu titik, terus-menerus mengembun dan mengembun. Ada suara gemuru besar di kepalanya, dan semua Ki iblis tersebar. Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Dia menenangkan dirinya dan melihat ke dalam tubuhnya. Dia menemukan kristal merah tua muncul di kepalanya. Itu memiliki banyak segi, berbentuk kasar seperti belah ketupat. Hmm, jadi ini adalah hati iblis. Tampaknya sedikit berbeda dari yang dimakan Duoge. Ini seperti sarira dalam agama Buddha. Dia tidak tahu bahwa hanya hati iblis dari kaum iblis terlemah yang akan terlihat seperti ini, penuh dengan kekotoran dan rasa menjijikan. Adapun ras iblis yang kuat, hati iblis yang mereka miliki semuanya terkondensasi seperti batu. Sangat jarang bahkan di antara ras iblis yang mampu mengkristal dengan kejelasan dan ketajaman seperti itu, dan kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya ras iblis yang kuat dengan kemauan yang kuat. Jika Li Qingshan memiliki hati iblis seperti ini dengan kekuatannya, dia bisa dianggap sebagai seorang jenius tertinggi di antara ras iblis. Namun, selama dia memiliki hati iblis, dia akan dapat menggunakan metode di dalam patung penindas iblis. Metode mengalahkan musuh dengan patung penindas iblis terlalu menarik. Li Qingshan sangat ingin mencobanya. Patung penindas setan memiliki total sembilan lantai. Seharusnya ada patung dimensupresyen di setiap lantai. Bersama-sama, mereka akan membentuk patung penindas iblis yang lengkap. Duo G, bagaimana kita menuju ke lantai berikutnya? Bahkan sebelum Li Qingshan selesai berbicara, alas besar di bawah patung penindas iblis menyala, dan sebuah pintu muncul. Beberapa orang menerobos masuk dengan panik. Ketika mereka melihat Li Qingshan menghalangi jalan mereka, mereka berteriak, minggir. Ini adalah lantai tertinggi dari patung penindas iblis. Jenderal iblis yang kuat tidak bisa datang ke sini, dan mereka semua adalah kultifator kuat yang dekat dengan wilayah Jenderal iblis. Li Qingshan menghalangi jalan mereka ke sini sendirian, jadi mereka jelas tidak menganggapnya serius. Li Qingshan mengjilat bibirnya, dan matanya langsung berubah menjadi merah tua. Sosok-sosok kaum iblis tercermin di dalamnya. Penindasan setan. Menyembur, 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 menyembur. Orang-orang iblis itu menjadi kaku seolah-olah ada tangan besar yang tak terlihat yang menghantam, menghancurkan mereka hingga menjadi bubur berdarah. Duo G sangat terkejut hingga mulutnya ternganga. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Patung penindas iblis tidak hanya menekan sifat iblis di dalam hati seseorang. Itu juga menekan sifat jahat orang lain. Metode serangannya sangat istimewa. Kekuatan penghancurnya tidak hanya bergantung pada kekuatan sifat iblis Li Qingshan sendiri, tetapi juga bergantung pada sifat iblis di dalam hati musuh. Semakin kuat sifat iblis musuh, semakin besar pula kekuatan destruktifnya. Jika dia menggunakan gerakan ini pada bayi, itu bahkan tidak akan bisa melukai sehelai rambut pun pada mereka. Jika dia menggunakannya pada kaum iblis biasa, pada dasarnya itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Awalnya, dia takut menggunakan teknik daemonik di Demon Suppression Hall, jadi kekuatannya sangat terbatas. Namun, dengan patung penindas iblis di tangannya, dia kebetulan mampu menekan kaum iblis ini. Ayo pergi. Li Qingshan berjalan menuju pintu yang terbuka. Duoge ragu-ragu dan berkata kepada Li Qingshan, Yang mulia, sebaiknya Anda menyembunyikan wanita Anda. Ada banyak jenderal iblis yang sangat kuat di bawah sana. Karena Little N belum pernah bertengkar, Duoge juga percaya bahwa dia hanyalah wanita Li Qingshan. Dengan kekuatan besar yang ditunjukkan Li Qingshan, dia tidak akan berada dalam bahaya bahkan jika dia mencapai lantai berikutnya. Namun, berjalan di antara kaum iblis dengan wanita seperti itu pada dasarnya seperti berjalan ke dalam sekawanan serigala dengan daging segar. Dia pasti akan diserang oleh seluruh kelompok. Perempuanku, Li Qingshan terkejut. Dia mengusap kepala Little N dan tersenyum. Dia bukan wanitaku. N kecil menundukkan kepalanya dan menghindari tangan Li Qingshan. Bibirnya sedikit cemberut, tampak tidak senang. Hal ini membuat Duoge kecil, yang tidak tahu tentang hubungan antara pria dan wanita, tercengang. Li Qingshan juga terkejut. Jarang sekali dia menunjukkan ekspresi seperti itu. Dia mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di bahunya dan tersenyum. Saya laki-lakinya. Tidak bisakah Anda mengetahuinya? Hah. Para preman sewaan jelas berjalan di depan. Dia tidak bertarung hanya karena tidak ada lawan yang layak untuk dia lawan di sini. Kata Li Qingshan, jika bukan karena patung penindas iblis, kekuatan bertarung N kecil memang akan lebih besar daripada miliknya ketika dia tidak bisa melepaskan kekuatannya sebagai dasmon. Namun, melawan kaum iblis ini, meski dia bertarung, itu tidak akan membuktikan apapun. Lebih baik mencari orang yang lebih kuat di bawah sana dan membunuh mereka. 578 Biksu yang tidak marah itu tertawa keras. Keduanya sama-sama ditakdirkan bersama Buddha, dan mereka telah memasuki biara candeva naga kita bersama-sama. Benar-benar ditakdirkan, pasangan yang dibuat di surga. Tidak mudah bagi kakak senior untuk memisahkan mereka. Kamu harus menjaga muridmu tetap terkendali. Biksu downless merasa tidak senang, tapi dia malah merasa sedikit lega di dalam hatinya. Perilaku Little N selalu terlalu sempurna, terlalu tanpa celah, yang malah membuat orang tidak nyaman. Sekarang dia bertingkah seperti gadis muda biasa, dia tampak jauh lebih normal. Selama dia membimbingnya perlahan, perasaan antara pria dan wanita secara alami bisa dihilangkan. Li Qingxian berjalan menuju pintu yang terbuka dan tiba-tiba bertanya, Duo G, apakah kamu tidak menyukai wanita? Duo G berkata, saya masih muda. Saya tidak menyukai wanita, atau entah apa yang akan terjadi. Hanya setelah saya menjadi sangat kuat barulah saya dapat mengendalikan diri. Ya, kamu perlu belajar mengendalikan dirimu sendiri. Jangan biarkan hati iblis memutarbalikkan hatimu yang sebenarnya. Duo G menganggup bingung, menggumamkan dua kata, hati yang tulus. Jika seorang biksu buddha terkemuka mencoba membujuknya seperti itu, dia mungkin tidak akan menerimanya. Namun, bahkan seorang yang mulia pun mengatakan hal itu, jadi itu pasti ide yang bagus. Li Qingxian mengambil langkah melewati pintu, dan cahaya di sekitarnya berputar seolah-olah dia tersedot ke dalam pusaran. Pada saat dia sadar kembali, dia sudah muncul di ruangan emas entah dari mana. Itu agak mirip dengan penjara di lantai atas, hanya saja ketika dia mengangkat kepalanya, langit-langitnya tampak lebih tinggi. Dia menjadi lebih yakin bahwa asal-usul, Aula Penindas Iblis, ini sama sekali tidak sederhana. Ketinggian kedua lantai ini bukanlah sesuatu yang bisa disembunyikan oleh Gunung Budha Agung. Jika dia mengikuti logika ini, tinggi dan luas Aula Penindas Iblis mungkin akan jauh lebih tinggi dari Gunung Budha Agung dan jauh lebih besar dari Biara Candai Fanaga. Dia menunggu di penjara sebentar, tapi dia tidak melihat Little N dan Duo G muncul. Oh tidak, aku tidak menyangka mereka sebenarnya tidak berada di alun-alun di lantai bawah. Sebaliknya, mereka dipindahkan secara acak ke sini, tapi aku lupa memegang tangan Little N. Padahal, dengan kekuatan Little N, dia seharusnya tidak berada dalam bahaya. Yang harus saya lakukan adalah mencarinya. Melihat Li Kingshan dan Little N berjalan melewati pintu satu demi satu, Duo G mengambil hati Iblis yang berserakan di tanah dan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya, tapi dia mulai ragu-ragu. Kelompok setan di lantai berikutnya jauh lebih kuat daripada yang ada di lantai ini. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada jaminan keselamatannya sama sekali. Dan setelah memakan hati Iblis ini, dia merasakan darah dan ki di tubuhnya mendidih, dan kekuatannya meningkat pesat. Tidak banyak bahaya di lantai ini, dan ini adalah kesempatan bagus untuk melarikan diri dari mereka. Satu demi satu, hati Iblis memasuki tubuhnya. Seperti tetesan air, mereka menyatu dengan hati Iblisnya sendiri dan berdenyut dengan vitalitas. Senyuman menyeramkan yang tidak sesuai dengan usianya muncul di wajahnya. Jika aku mengikuti mereka, aku akan bisa mendapatkan lebih banyak hati Iblis dan menjadi lebih kuat. Mengambil risiko layak dilakukan. Sebelum masuk, Duo G melihat ke arah patung Demon Suppression yang mengjulang tinggi lagi dan menganggapnya agak aneh. Dia jelas tidak terluka. Kenapa dia sangat kesakitan? Ada sedikit kebingungan di wajahnya. Dia teringat kembali saat dia hampir dimakan tadi. Itu juga sangat menyakitkan. Bukan hanya tubuhnya yang sakit. Ada juga tempat yang sangat, sangat dalam yang terasa sakit. Dia tanpa sadar menyentuh dadanya, jantungnya berdebar kencang. Apakah ini sifat aslinya? Bagi kaum Iblis, selama hati Iblis mereka tidak dihancurkan, mereka tidak akan mati bahkan jika hati mereka ditusuk, sehingga mereka sering mengabaikan keberadaan mereka. Dikatakan bahwa begitu dia memahami rahasia di dalam patung itu, dia akan dapat kembali ke rumah. Kembali ke rumah, dia menggelengkan kepalanya, ibunya sudah makan. Dia tidak lagi punya rumah. Tiba-tiba, dia menekankan tangannya ke dadanya. Perasaan aneh muncul lagi, dan hidungnya menjadi agak sakit. Wajahnya yang kecil dan gelap mengerut menjadi bola. Dia benci perasaan ini. Untungnya, pada saat ini, suara lain terdengar di dalam hatinya. Cepat ikuti mereka, atau tidak akan ada hati Iblis yang bisa dimakan. Jarang sekali ada kesempatan bagus seperti ini. Anda harus memanfaatkannya dengan baik. Dia menghela nafas lega. Perasaan aneh itu akhirnya lenyap. Namun, ketika dia melangkah melewati pintu, patung Demon Suppression tetap terpatri kuat di hatinya. Sepasang mata yang sedih menatap ke arahnya. Begitu Duoge menyentuh tanah, dia merasakan tubuhnya menjadi berat, dan dia didorong ke tanah dengan kejam. Lihat apa yang kutangkap. Heh, dia kecil. Sepertinya dia turun dari atas. Berani sekali. Dia cukup untuk aku makan. Seorang pria gendut yang tampak garang menginjak Duoge. Dia memegang pisau daging yang berdarah di tangannya, memamerkannya kepada teman-temannya. Dia melambaikannya ke tubuh Duoge, dan saat dia tertawa, dia memperlihatkan mulutnya yang penuh gigi tajam. Yang mulia, Yang mulia, selamatkan saya. Duoge berteriak ketakutan, tapi tidak ada yang memperhatikan tangisan Duoge. Itu hanya ratapan makanan. Apa yang cukup berarti bagimu untuk dimakan? Setiap orang yang melihatnya mendapat bagian. Potong bagian tengahnya, dan kita akan membaginya menjadi dua. Di samping kaum iblis yang gemuk ada kaum iblis yang tinggi dan kurus seperti tiang bambu. Lengannya sangat panjang, hampir mencapai tanah, seperti si amang. Dia meraih salah satu lengan Duoge dengan satu tangan dan berseru dengan ketidakpuasan. Apa yang sedang kamu lakukan? Berangkat, akulah yang menangkapnya, jadi mengapa saya harus membaginya? Aku akan memberimu lengan paling banyak untuk mencicipinya. Sebuah lengan, kamu berharap? Tidak, aku akan memberimu paling banyak setengahnya. Orang-orang iblis yang gemuk menginjak Duoge dengan kuat, sementara orang-orang iblis yang kurus mengulurkan tangannya yang lain dan meraih lengan Duoge yang lain, menariknya dengan kuat dan menolak untuk melepaskannya. Duoge merasa tubuhnya akan terkoyak. Dia melolong menyakitkan. Desir, ada kilatan bilahnya, dan darah berceceran. Orang-orang iblis kurus itu terhuyung mundur. Kedua lengannya yang panjangnya tidak normal telah terpotong. Wajahnya dipenuhi kejutan dan kemarahan. Beraninya kamu. Orang-orang iblis yang gemuk itu mengangkat pisau daging dan mengarahkannya ke arahnya. Karena kamu tidak mau, aku akan memakanmu juga. Mari kita lihat siapa yang akan memakan siapa. Pinggang kaum iblis yang kurus tiba-tiba memanjang, menerjang ke arah kaum iblis yang gemuk seperti ular. Dua tentakel panjang tumbuh dari lengannya yang terputus, melingkari leher kaum iblis yang gemuk itu. Tubuh Duoge berderak. Entah berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Namun, tubuhnya menjadi sangat panas. Jantung iblisnya berdebar kencang seperti drum. Duoge telah melahap banyak hati iblis secara berurutan. Kekuatan iblis di masing-masing orang beberapa kali lebih besar daripada miliknya. Seharusnya sudah lama meletus. Namun, baru saja, dia berada di samping patung penindas iblis, terus-menerus memancarkan kekuatan penindasan iblis. Sekarang dia sudah jauh dari patung itu, kekuatan ini segera meletus. Dan, dia masih terlalu muda. Dia tidak memahami bahayanya melahap hati iblis secara sembarangan. Ki iblis kotor melonjak keluar, melingkari tubuhnya. Tangannya yang kecil dan kurus berubah menjadi cakar hitam pekat, mencakar tanah emas dan menghasilkan pekikan tajam yang menusuk telinga saat bunga api beterbangan. Paku tulang keluar dari tubuhnya saat persendiannya memanjang ke belakang. Matanya benar-benar berubah menjadi ungu saat dia berteriak, Aku akan memakanmu. Pada akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi auman binatang buas saat dia berjuang keras. Dia benar-benar iblis. Bunuh dia. Orang-orang iblis yang gemuk itu merasakan perlawanan keras dari bawah kakinya. Dia sebenarnya berjuang untuk menekannya dengan kekuatannya. Orang-orang iblis kurus itu berteriak, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti ini? Demonifikasi adalah kekuatan iblis yang paling dasar. Setelah dilepaskan, kekuatan mereka akan berlipat ganda. Namun, kaum iblis fokus untuk menyatu dengan iblis. Jika kekuatan hati iblis terlalu besar dan mereka tidak dapat mengendalikannya, tubuh mereka akan diserang dan mereka akan kehilangan akal, berubah menjadi binatang buas dan menjadi iblis sepenuhnya. Bahkan kaum iblis yang kejam pun tidak mau menjadi seperti itu, itulah sebabnya mereka sangat berhati-hati saat melahap hati iblis. Biasanya, melahap hati iblis dari kaum iblis yang lebih lemah dari mereka sama sekali tidak berguna. Itu hanya akan membuat ki iblis mereka menjadi tidak murni. Meskipun melahap hati iblis dari kaum iblis yang kuat dapat meningkatkan kekuatan mereka, sangat mudah bagi mereka untuk kehilangan kendali dan sepenuhnya menjadi iblis. Bilah tukang daging itu terayun dengan kejam ke arah leher Duoge. Dengan suara dentang, benda itu meleset dan menghantam tanah. Duoge melepaskan diri dari penindasan dan menyerang kaum iblis gemuk itu dengan keras. Dengan celepuk, dia terjun ke dalam perutnya yang besar, seperti wanita hamil yang sedang hamil 10 bulan, hanya saja ada tangan yang menonjol di sini dan satu kaki tertusuk di sana. Orang-orang iblis kurus itu melambaikan kedua tentakelnya, tidak mampu berbuat apa-apa. Wajah kaum iblis gemuk itu dipenuhi dengan kebencian. Dia mengayunkan pisau daging dan menusukkannya ke dirinya sendiri, menembus tubuhnya. Beberapa saat kemudian, dia menikamnya 7 atau 8 kali. Darah menyembur keluar, menutupi dinding dan lantai. Itu sangat berdarah. Dengan suara dentang, pedang tukang daging itu jatuh ke tanah. Dada kaum iblis gemuk itu melotot sebelum meledak dengan keras. Duoge keluar dari tubuhnya dengan hati iblis di mulutnya. Tubuhnya penuh dengan tebasan yang mengerikan. Dia mendarat dengan empat kaki, seperti binatang kecil yang ganas. Dia mengunya hati iblis itu beberapa kali secara acak dan menelannya. Tebasan di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Tiga duri tulang lainnya menonjol dari kepalanya seperti tanduk tajam, dan tubuhnya juga membengkak. Mulutnya terbuka hingga ke telinganya, memperlihatkan sederet gigi seperti pisau. Dia sama sekali tidak tampak seperti manusia lagi. Dia menoleh dan menatap ke arah kaum iblis kurus dengan mata ungunya, menerjang. Orang-orang iblis kurus itu berbalik dan melarikan diri, tapi itu sudah terlambat. Dia didorong ke tanah. Dengan sedikit retakan, mulutnya terbuka hingga tingkat yang sulit dipercaya sebelum tiba-tiba menutup. Sebuah celah setengah lingkaran muncul di bahu kaum iblis kurus itu. Pada saat yang sama, dia mencakar dengan cakarnya, menyemprotkan darah ke seluruh tubuhnya. Tentakel yang melilitnya mengendur, dan Duwage membuang sisa-sisanya dan melompat ke satu sisi. Setelah memakan dua hati iblis, tubuhnya menjadi lebih besar. Tubuhnya yang kecil dan kurus menjadi lincah dan kokoh seperti macan kumbang hitam, namun ia beberapa kali lebih besar dari macan kumbang hitam. Tubuhnya ditutupi duri tajam, yang membuatnya tampak sangat ganas. Dia menundukkan kepalanya dan mengendus tanah sebelum berbalik dan melompat ke dinding, berlari ke dalam koridor. Orang-orang iblis kecil ini telah menjadi binatang iblis. Dia tidak bisa kembali lagi. Biksu yang tidak marah itu menghela nafas dengan lembut. Siapa yang tahu berapa kali dia melihat sesuatu seperti ini selama satu abad yang dia habiskan untuk menjaga aulah penindasan iblis. Apakah kamu mengasihani kaum iblis, Saudara Junior? Dia mungkin masih muda, tetapi sifat iblisnya sangat dalam. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri dalam hal ini. Mereka tidak bisa menyalahkan orang lain, kata Biksu Daunless dengan dingin. Kamu benar, kakak senior. Mari kita lihat muridmu yang berharga. Situasinya sepertinya tidak terlalu bagus. Ketika Li Kingshan melangkah melewati pintu, jantung Little N berdetak kencang. Dia mengulurkan tangannya untuk mencoba meraihnya, tapi dia terlambat satu langkah. Penglihatannya meredup dan menyala. Dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat jejak Li Kingshan. Dia berpikir dalam hati, apakah kita sudah terpisah? Ini adalah sel penjara yang relatif besar, setara dengan aulah yang luas. Itu masih megah, dengan beberapa lusin setan duduk atau berdiri. Ada beberapa perempuan di antara mereka. Ini mungkin adalah sarang kaum iblis, dan selama mereka bisa membentuk koloni, pasti akan ada pemimpinnya. Di sebelah timur aulah, seorang kaum iblis dengan tumor di kepalanya duduk di platform yang terbuat dari tulang putih. Dia mengeluarkan aura yang kuat. Demon fog perempuan semuanya duduk di sekelilingnya. Jelas sekali, dia adalah penguasa sarang ini, pemimpin kaum iblis, jenderal iblis yang kuat. 579. Biksu Daunless menjadi berhati-hati. Dunia tempat tinggal kaum iblis dipenuhi dengan kekejaman dan pembantaian. Meskipun budidaya jenderal setan hanya setara dengan para penggarap yayasan pendirian, kecakapan pertempuran mereka jauh lebih besar daripada para penggarap yayasan pendirian biasa. Di bawah kendali hati iblis, hanya ada sedikit titik vital di tubuh mereka. Bahkan murid sekolah militer yang melatiki dan tubuh belum tentu bisa menandingi mereka. Murid halaman dalam dari biara candeva naga juga sering menderita kerugian dalam ujian. Bahkan, beberapa di antara mereka sempat terbunuh karena kecerobohan sesaat. Dia berpikir, Wan Will sangat berbakat dan memiliki pemahaman mendalam tentang Dharma Buddha, tapi bagaimanapun juga dia masih muda. Dia belum tentu menjadi lawan jenderal iblis ini. Dan, di aula penindas iblis, bahkan, Raja Biksu, seperti Biksu Daunless dibatasi oleh peraturan, turun dari lantai ke lantai. Jika Little N dalam bahaya, dia mungkin tidak akan bisa menyelamatkannya tepat waktu. Namun, situasi yang mengancam jiwa seperti ini adalah kesempatan sempurna untuk mengamati temperamen seseorang. Entah itu keberanian, rasa takut, ketenangan, atau kepanikan, tidak ada yang bisa disembunyikan. Alhasil, dia mengamati dengan sabar. Wan Will, jangan mengecewakanku. Apakah kamu turun dari atas? Seorang kaum iblis menjulurkan lidahnya yang bercabang dan menjilat wajahnya saat dia bertanya dengan niat buruk. Aku tidak pernah mengira akan ada wanita secantik itu di antara manusia. Orang-orang iblis meneteskan air liur. Huff, lihat betapa lembutnya kulitnya. Pasti rasanya enak. Orang-orang iblis perempuan di atas tahta tulang putih mendengus dingin dan berkata dengan cemburu. Sayang sekali. Tentu saja, aku akan makan setelah cukup bermain. Hahaha. Nafsu, cemburu, dan tawa jahat. Dikelilingi oleh tatapan setan yang mengancam, N kecil tetap tanpa emosi. Matanya menatap kosong ke depan, mengabaikan semua ini. Dia berbalik dan berjalan keluar dari pintu, yang membuat para iblis semakin berpuas diri. Kamu ingin pergi? Kelompok iblis yang sangat besar menghalangi di depan little N seperti tembok. N kecil tidak melambat atau ragu sama sekali. Pada saat dia bertabrakan dengan kaum iblis, ada kilatan cahaya kemasan, dan sebuah pintu berdarah muncul dari dinding. Orang-orang iblis yang besar itu membelalakkan matanya. Dia menundukkan kepalanya dan menatap lubang besar di tubuhnya dengan tidak percaya. Cahaya ganas melintas di mata jenderal iblis, tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, wajah jenderal iblis berubah. Tanpa menoleh ke belakang, N kecil mengeluarkan sebuah benda dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Bentuknya seperti roda bundar di bagian atas dan kaki dian di bagian bawah. Itu bersinar dengan cahaya kemasan. Ini adalah roda tatapan raja kebijaksanaan yang diberikan oleh Master Anihilum Light Chan kepadanya. Ada mata tertutup di tengah-tengah roda silau raja kebijaksanaan. Tiba-tiba terbuka dan mengeluarkan sinar cahaya kemasan yang menembus dada jenderal iblis. Beku yang tidak marah itu berkata sambil tersenyum, jadi stilai telah memberinya roda silau raja kebijaksanaan. Saudara bela diri senior dapat yakin. Roda silau raja kebijaksanaan adalah benda sihir yang murni menyerang dan kekuatan penghancurnya sangat kuat. Cahaya kemasan yang keluar hampir tidak bisa dihancurkan. Biksu downless itu menggeleng pelan. Kalau dia ceroboh karena ini, dia akan kacau. Jenderal iblis menundukkan kepalanya karena terkejut, seolah-olah dia tidak pernah mengira dia memiliki senjata sekuat itu. Dia mencibir ke dalam, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku seperti ini? Saya telah melihat banyak biksu bodoh seperti Anda. Tepat ketika dia hendak menerjang dan mengejutkannya, sinar cahaya kemasan tiba-tiba menyebar, berlipat ganda dari 1 menjadi 10, dan dari 10 menjadi 100. Terlebih lagi, ia berputar dengan cepat, memotong tubuh jenderal iblis seperti selembar kertas. Baru saja, itu bubar. Anda. Jenderal iblis mengambil satu langkah ke depan sebelum ambruk ke depan, berubah menjadi tumpukan daging cincang. Beberapa di antaranya bahkan sedikit menggeliat. Namun, betapapun kuatnya kekuatan hidupnya, dia tidak dapat menyatukannya kembali. Orang-orang iblis lainnya semuanya tercengang. Ekspresi mereka masih membeku karena keserakahan dan senyuman cabul. Gemerincing, gemerincing, itu jatuh ke tanah menjadi beberapa bagian. Sarang kaum iblis segera terdiam, tanpa kehidupan. Darah mengalir dan bau darah meresap ke udara. Langkah kaki Little N tidak goyah sama sekali. Tahta tulang putih di belakangnya roboh dengan keras. Biksu downless itu sedikit terkejut. Dia tidak terkejut dengan betapa hebatnya kekuatan yang ditunjukkan oleh N kecil, tapi bagaimana dia benar-benar bisa menggunakan roda silau raja kebijaksanaan sedemikian rupa. Secara logika, sudah sangat sulit baginya untuk melepaskan kekuatan penuhnya dengan kultivasinya, namun dia dapat dengan mudah membagi satu sinar cahaya keemasan menjadi seratus, dan setiap sinarnya sangat tepat dan efektif. Biksu yang tidak marah itu menghela nafas. Dengan gerakan ini saja, tidak ada satupun kaum iblis yang bisa melukainya di lantai dua aula penindas iblis. N kecil tiba di koridor. Ada tujuh jalur di depan, belakang, kiri, dan kanan. Tidak mungkin untuk menentukan arah seseorang di aula penindasan iblis. Konsep di balik pembangunannya bukanlah untuk memudahkan para tahanan yang terjebak di sini untuk menemukan jati diri mereka. Kadang-kadang, meskipun mereka memilih arah yang benar, kemungkinan besar ujung jalannya akan menemui jalan buntu. Tanpa bimbingan apapun, itu akan benar-benar menjadi sebuah labirin. Namun, Little N melihat sekeliling dan memilih jalan, menuju patung Demon Suppression. Dengan hentakan kaki kanannya, dia berangkat sambil bersiul. Meskipun arsitektur lantai pertama dan lantai dua sangat berbeda, dia sudah memahami polanya. Kedua biksu itu mendesah takjub atas rasionalitasnya yang tajam. Segera setelah Little N pergi, bayangan hitam yang gesit menyerbu ke aula. Duo G yang sepenuhnya iblis telah tertarik oleh bau darah yang menyengat, jadi dia datang mencarinya. Tubuhnya menjadi lebih besar, paku tulang memanjang dari tubuhnya, dan dia menerjang ke arah jenderal iblis yang hancur terlebih dahulu. Dia menjulurkan lidahnya yang panjang dan berwarna merah tua dan menyapukannya ke tanah, menyedot semua daging ke dalam mulutnya dan menelannya. Setelah itu, dia menerjang sisa-sisa kaum iblis lainnya. Dalam sekejap mata, dia telah melahap sarang kaum iblis hingga bersih, yang jelas mencakup beberapa lusin hati iblis. Ki iblis hitam menjadi semakin padat, membungkusnya berlapis-lapis. Dengan suara tulang yang meregang, tubuhnya kembali membengkak dan membesar. Hati iblis di tubuhnya menjadi sangat besar, berdenyut seperti drum. Tiba-tiba, itu menembus batas. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh. Ledakan. Dengan gemuruh guntur, sambaran petir menembus ruang dan menghantam duoge. Listrik mengalir, dan aula emas sedikit bergetar. Biksu yang tidak marah itu berkata, orang-orang iblis kecil ini akan mengalami kesengsaraan. Itu adalah kesempatan yang sangat langka. Biksu downless berkata, dia pada akhirnya akan mati karena kegilaan, jadi peluang apa yang bisa dibicarakan. Kesengsaraan surgawi adalah hukum tertinggi di dunia, penguji yang tidak terlihat. Itu ada di mana-mana, menguji semua makhluk yang ingin melampaui kematian dan mencapai keabadian. Baik itu dewa, iblis, manusia, atau daemon, tidak ada yang bisa lepas dari penilaiannya. Petir itu merayap seperti naga dan ular, membungkus tubuh duoge dan melewati lubang. Duoge meraung kesakitan, dan ki iblisnya segera meredup. Sangat menyakitkan. Di bawah sambaran petir yang dahsyat, secercah kejelasan muncul di benak duoge. Patung demon suppression muncul di benaknya lagi. Posturnya yang menyakitkan sepertinya cocok dengan situasinya saat ini. Di bagian dalam koridor, N kecil berhenti dan menoleh ke belakang. Setelah itu, dia melangkahi bongkahan daging di tanah dan melanjutkan perjalanannya. Suara apa itu? Itu guntur. Jelas tidak ada guntur di sini. Jangan bilang ada orang yang sedang mengalami kesengsaraan. Li Qingshan mendengarkan dengan cermat sebelum berbalik dan berkata kepada kaum iblis di hadapannya, saat kaum iblis menjalani masa kesengsaraan, mereka menjadi jenderal iblis sepertimu, kan? Jenderal iblis klan apa kamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Jenderal iblis membawa dua bilah di pinggang dan punggungnya saat dia mengamati Li Qingshan dengan hati-hati. Saya tidak pernah menjawab pertanyaan orang mati. Li Qingshan menjawab dengan kalimat klasik. Setelah itu, seperti seorang anak kecil yang baru saja menerima mainan baru, dia mengangkat tangannya dengan penuh minat dan menyelimuti jenderal iblis dengan jari-jarinya. Dengan gerakan ini saja, dia telah menghancurkan lebih dari seratus orang iblis di sepanjang jalan. Perasaannya memang mirip dengan menumbuk semut saat masih muda, hanya saja efeknya jauh lebih memuaskan. Tepat di hadapannya ada seekor semut berukuran super, jenis yang sangat memuaskan untuk dihancurkan. Biksu yang tidak marah itu bertanya dengan bingung, mengapa sepertinya sifat iblis anak ini menjadi lebih kuat setelah berlatih patung penindas iblis. Dalam hal niat membunuh dan kebencian, Li Qingxian jauh lebih kuat dari kaum iblis ini. Dia hanya mengendalikannya dan tidak mau melepaskannya secara normal. Sekarang dia memiliki kesempatan, dia sebaiknya melakukan apapun yang dia inginkan. Apa salahnya menggunakan jalur iblis melawan kaum iblis? Apa yang kamu lakukan? Ekspresi jenderal iblis berubah. Dia memegangi dadanya dan mundur selangkah. Dia merasa seperti sedang dihancurkan oleh batu besar, sementara aura di tubuhnya terus-menerus terisi dan ditarik ke arahnya. Jangan membuatku mengatakan hal yang sama untuk kedua kalinya. Li Qingxian berkata dengan tidak sabar. Dia menarik kembali tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya penindasan terhadap jenderal iblis terbatas. Mengapa? Kamu tidak akan mendapatkan apapun dengan membunuhku. Bentuk menginjak gelombang. Li Qingxian tidak berkata apa-apa lagi. Gelombang muncul di bawah kakinya saat jari-jarinya melengkung seperti cakar harimau, menjangkau ke arah kepala jenderal iblis. Jenderal iblis meraung dengan marah dan mengulurkan dua tangan lagi dari punggungnya, menarik empat bilah dan mengayunkannya seperti roda yang berputar. Tsunami Form Li Qingxian beralih dari serangan cakar ke serangan telapak tangan. Kis spiritual yang melonjak berubah menjadi tsunami besar, memenuhi koridor luas dan menghantam roda pedang dengan keras. Roda bilah dan tsunami menyebar pada saat bersamaan. Serangan telapak tangan Li Qingxian mendarat di dada jenderal iblis dengan lembut, tapi tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Dengan tubuh tangguh jenderal iblis berlengan empat, ia mungkin tidak akan meninggalkan goresan. Namun, daging jenderal iblis berlengan empat melonjak, menggembung, dan tenggelam. Itu naik dan turun sebelum akhirnya meledak dengan ledakan. Rasakan tangan besi keadilanku. Li Qingxian mencibir. Patung penindas setan sungguh menarik. Saat ini, ia telah sepenuhnya menjadi perwujudan keadilan. Dia sama sekali tidak peduli tentang benar atau salah. Yang harus dia lakukan hanyalah melayangkan pukulan. Orang baik pasti akan baik-baik saja, tapi orang jahat bisa saja mati. Li Qingxian terus maju, menuju patung penindas iblis kedua. Seharusnya ada jenderal iblis yang lebih kuat di sana. Meskipun dia tidak memiliki penilaian Little N, setelah mempelajari gerakan pertama dari patung penindas iblis, dia mampu sedikit menekan iblis sapi dan iblis harimau. Virasat penyuruh juga sedikit pulih. Dengan tujuan yang jelas, menemukan jalan yang benar bukanlah masalah. Beberapa saat kemudian, Li Qingxian membuka pintu berlapis emas sebagai antisipasi. Dia sedikit terkejut dan menghela nafas sambil tersenyum, tentu saja, kamu masih lebih cepat. Little N saat ini berdiri di depan patung penindas iblis kedua. Dia memegang roda silau raja kebijaksanaan di tangannya dan ada banyak mayat di sekelilingnya. Li Qingxian tiba di samping Little N dan bertanya, apakah kamu melihat Duoge? Dia mungkin sedang mengalami kesengsaraan. Apakah guntur itu mendahuluinya? Duoge terbaring di tanah di aula emas. Sebagian besar tubuhnya telah hangus hitam, namun dadanya naik turun. Dia masih bernapas. Hati iblis yang mirip tumor di tubuhnya telah menjadi sangat kecil dan keras, seperti batu. Itu terus-menerus terpancar dengan ki setan. Bercak hangus di tubuhnya berkurang satu per satu, dan lukanya berangsur-angsur sembuh. Tiba-tiba, dia melompat, menjadi sepuluh kali lebih lincah saat dia berubah menjadi jenderal iblis. 580. Karena tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal lain untuk saat ini, Li Qingxian menaruh perhatiannya pada patung penindas iblis kedua. Laki-laki setan itu setengah berlutut di tanah. Unggungnya terangkat tinggi, dan ekspresi wajahnya menjadi ganas. Dia telah dengan jelas menunjukkan ciri-ciri demonifikasi. Otot-ototnya membengkak, dipenuhi kekuatan ledakan, mengeluarkan kilau biru keunguan. Khususnya, lengannya ditutupi lapisan kutikula merah seperti baju besi, yang membuatnya tampak sangat besar. Mulutnya yang besar tampak mengaum, dan giginya yang tajam saling bersilangan, membuatnya tampak sangat kejam. Li Qingxian menutup matanya dan menghadap patung demon suppression. Dia menggunakan indera jiwanya untuk memahami maksud di dalam sebelum mengambil pose yang sama persis dengan patung demon suppression. Namun ternyata masih banyak perbedaan. Laki-laki kaum iblis itu jelas sangat tahan terhadap demonifikasi, melawan sifat iblis di dalam hatinya. Namun, bukan saja Li Qingxian tidak melawan sama sekali, dia pada dasarnya melakukan demonisasi atas kemauannya sendiri. Setelah menguasai bentuk pertama dari patung penindas setan, menguasai bentuk kedua menjadi hal yang biasa. Tiba-tiba, patung demon suppression bersinar terang. Dua seberkas cahaya keluar dari matanya, mendarat di mata Li Qingxian dan memasuki kedalaman lautan kesadarannya. Hasilnya, gambar asli demon suppression berubah. Bentuk kedua dari patung penindas iblis, sifat iblis yang tak tergoyahkan. Hati iblis yang tampak seperti kristal merah tua bersinar dengan cincin cahaya. Tubuh Li Qingxian langsung membengkak. Awalnya, tubuhnya hanya terlihat kokoh, tapi dia tidak terlihat terlalu kuat, karena tulangnya sangat tebal, menopang daging dan darahnya. Dia bahkan memberikan ilusi menjadi kurus. Namun, dalam sekejap, dia tampak seperti sedang membawa kuali. Dia tumbuh satu kaki lebih tinggi, dan lengannya bahkan lebih tebal dan kuat daripada paha orang biasa. Kulitnya menjadi sedikit merah, dan lapisan kutikula berwarna merah tua seperti baju besi muncul di lengan dan bahunya. Jadi ini adalah demonifikasi. Li Qingxian mengepalkan tangannya sebelum melepaskannya lagi. Dengan dorongan tiba-tiba, terjadilah ledakan. Udara meledak, meski masih belum bisa dibandingkan dengan wujud asli iblis, ia sudah dianggap sangat kuat di kalangan penggarap yayasan pendirian. Biksu yang tidak marah itu diam-diam terkejut. Awalnya, langkah ini sangat berbahaya. Sangat mudah baginya untuk kehilangan kendali atas sifat iblis di dalam hatinya ketika dia pertama kali mencoba melakukan demonifikasi. Namun, di mata Li Qingxian, tidak ada sedikitpun kebingungan yang tak terkendali. Mereka masih sangat jelas. Kontrolnya atas pikirannya sendiri. Apakah dia benar-benar mencapai level seperti itu? Li Qingxian mendapat perlindungan dari roh kura-kura, jadi gelombang sifat iblis tidak dapat mempengaruhi pikirannya sama sekali. Itu hanyalah demonisasi belaka, yang tidak bisa dibandingkan dengan saat dia dalam wujud iblis jahatnya. Dan setelah menguasai jurus kedua dari patung penindas iblis, kemampuannya untuk menekan iblis sapi dan iblis harimau menjadi semakin kuat. Sebaliknya, dia merasa jauh lebih rileks. Kura-kura roh juga perlahan-lahan terbebas dari tekanan yang sangat besar. Ayo lanjutkan. Li Qingxian menenangkan diri dan berkata pada N kecil. Telinganya bergerak-gerak dan samar-samar dia bisa mendengar auman binatang buas yang datang dari dalam labirin. N kecil meraih tangannya, sementara Li Qingxian meraih tangannya dengan kuat. Mereka menginjakan kaki di lantai tiga ola demon suppression. Mereka berdua membantai bersama-sama, pada dasarnya menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Li Qingxian menyimpan dua gulungan patung penindas iblis di benaknya. Namun, setelah tiba di lantai lima ola demon suppression, frekuensi dan jumlah musuh yang mereka temui tiba-tiba meningkat. Akhirnya, mereka mulai merasakan tekanannya meningkat. Pada dasarnya, setiap kelompok setan yang mereka temui adalah jenderal setan. Berbeda dengan jenderal iblis yang mereka temui di awal, jenderal iblis ini semuanya sangat kuat, setara dengan manusia penggarap yayasan pendirian pertengahan atau bahkan akhir. Mereka seringkali menggunakan beberapa teknik yang kuat dan aneh. Bahkan ada beberapa yang mirip dengan serangan kombinasi dari formasi, sementara ilusi dan pesona tidak mungkin dilawan. Jika dia adalah seorang penggarap yayasan pendirian biasa, dia mungkin akan menghadapi bahaya berkali-kali. Dia akan berjuang untuk maju. Silor Roda Raja Kebijaksanaan mengeluarkan seberkas cahaya kemasan yang cemerlang. Tembakannya langsung melewati lorong, menuju di menjenderal perempuan. Jenderal iblis perempuan tampak seperti wanita berusia tiga puluhan. Namun, payudaranya telanjang, dan pakaiannya terbuka. Wajahnya dipenuhi senyuman cabul, dan ada beberapa jenderal iblis laki-laki di belakangnya. Mereka semua tampak seperti antek. Jenderal iblis perempuan mengayunkan lengannya, dan udara di depannya berubah. Cahaya kemasan mendarat di sana, terus berputar dan berputar sebelum akhirnya menyebar. Ini adalah pertama kalinya Roda Silor Raja Kebijaksanaan Little N yang selalu menang dibatalkan dengan begitu mudah, dan itu terjadi sebelum lawannya menjadi iblis. Namun, N kecil tidak terkejut. Di lantai empat, sudah ada beberapa jenderal iblis yang bisa memblokir serangan ini. Jenderal iblis perempuan melihat melewati Little N dan mendarat di sosok hitam besar di belakangnya. Saat ini, Li Kingshan telah menjadi iblis sepenuhnya. Tingginya lebih dari tiga meter dan tampak sangat kokoh. Dia tampak mengenakan lapisan baju besi berwarna merah tua, sementara kepalanya terbungkus lapisan keratin seperti helm, hanya memperlihatkan sepasang mata merah tua. Dia mengeluarkan aura ganas hanya dengan berdiri di sana. Dia masih membawa pedang air berat di punggungnya, tapi pedang besar dari sebelumnya tidak berbeda dengan pedang biasa baginya sekarang. Siapa namamu? Kenapa kamu berjalan dengan seorang Buddha? Mungkinkah kamu telah tersihir oleh wanita ini? Jenderal iblis perempuan memandangi N kecil dengan cemburu, apa yang menarik dari wanita manusia? Mereka hanya memiliki tubuh yang bagus. Ayo ikuti kakak, kakak akan membiarkanmu merasakan kebahagiaan sejati. Dia terkikik, tapi tidak ada tawa di hatinya. Dia berpikir dalam hati, demonifikasi adalah kondisi terkuat dari iblis, tapi jika tidak dikendalikan, sangat mudah untuk dimangsa oleh hati iblis dan sepenuhnya diubah menjadi binatang iblis. Kecuali saat kritis, itu tidak akan terjadi. Digunakan secara sembarangan. Bagaimana dia bisa mempertahankan kondisi iblisnya sepanjang waktu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Oke, Li Qingshan dengan senang hati menyetujuinya, lalu mengganti topik, tapi seleraku agak istimewa. Wanita normal mungkin tidak bisa beradaptasi. Kakak paling menyukai rasa spesial. Itu bagus. Mata Li Qingshan tiba-tiba berbinar saat dia mengulurkan tangannya. Dengan suara gemerisik, rantai hitam melayang di udara, bersilangan dan mengikat jenderal iblis wanita dengan kuat. Jadi itu yang disukai adik kecil. Jenderal iblis perempuan membeku sambil tersenyum. Ekspresinya berubah, dan senyumnya menghilang. Rantai hitam tidak hanya mengikat tubuhnya, tetapi juga mengikat ki iblis di tubuhnya. Saya belum selesai. Li Qingshan tersenyum dan melangkah mendekat. Dia telah memahami rantai penindasan iblis ketika dia memahami bentuk ketiga dari patung penindas iblis. Itu pada dasarnya sempurna untuk menekan dan menangkap kaum iblis ini. Bunuh dia untukku. Jenderal iblis perempuan memerintahkan dengan marah. Beberapa sosok ganas segera menerjang dari belakangnya, dan para jenderal iblis laki-laki semuanya menjadi iblis. Dengan kilatan cahaya keemasan, dia memblokir jenderal iblis. Little N menggunakan kitab suci raja penjaga tentang subdual iblis untuk pertama kalinya, mewujudkan avatar emasnya. Roda emas dari silau raja kebijaksanaan tetap berada di tangannya, seolah-olah telah menyatu sepenuhnya dengan avatar emas itu. Roda emas berputar dan memancarkan cahaya keemasan setinggi tiga kaki. Dengan pangkal sebagai gagangnya, roda emas sebagai pelindungnya, dan cahaya keemasan sebagai ujungnya, ia memunculkan ribuan garis cahaya dan mendorong ke depan. Garis-garis cahaya menghilang dalam sekejap. N kecil membubarkan avatar emasnya dan kembali ke keadaan semula. Silau roda raja kebijaksanaan tetap berada di lengan bajunya. Para jenderal iblis terjatuh ke belakang, tubuh mereka hancur oleh pedangki. Biksu yang tidak marah itu berkata, sepertinya kamu tidak perlu khawatir, kakak senior. Jika dia tidak memiliki sifat dasar Buddha dan akar kebijaksanaan, bagaimana dia bisa melepaskan metode penanaman Buddha dan artefak misterius Buddha sampai tingkat tertentu. Biksu downless berkata, apakah daemon celaka Golden Chichada itu tidak memiliki sifat Buddha dan akar kebijaksanaan beberapa ribu tahun yang lalu. Itu berbeda. Bagaimanapun juga, satu kehendak adalah manusia. Jika jangkrik emas adalah manusia, dia pasti sudah menjadi kepala biara di biara cande fanaga. Biksu downless terdiam. Dia merasa biksu yang tidak marah itu ada benarnya. Dia mungkin terlalu khawatir. Di masa lalu, daemon malang itu hampir mencuri posisi kepala biara, tetapi jika dia benar-benar manusia, dia mungkin akan menjadi biksu terkemuka yang disegani dalam satu generasi. Dia akan dipuja oleh calon murid biara cande fanaga. Jenderal iblis perempuan terkejut sekaligus ketakutan. Dengan tangisan yang aneh, tubuhnya membengkak dengan cepat, berubah dari wanita cantik menjadi monster jelek dan buncit dalam sekejap mata. Li Qingshan tidak keberatan sama sekali. Semakin dia menjadi iblis, sifat iblisnya akan semakin berat, dan rantai penindasan iblis akan semakin menekannya. Rantai penindasan iblis menembus jauh ke dalam kulitnya yang bengkak, dan Li Qingshan meraih wajahnya. Aku akan memberimu kematian secepatnya. Jangan. Jenderal iblis wanita mengeluarkan jeritan terakhirnya. Ki iblis di tubuhnya melonjak, dan rantai penindasan iblis melilitnya dengan liar. Pada akhirnya, dia meledak berkeping-keping dengan keras. Mereka berdua melangkahi mayat yang terpotong-potong dan melanjutkan perjalanan, membunuh segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Akhirnya, mereka tiba di tengah-tengah lantai lima Aula Demon Suppression, di depan pintu berlapis emas. Struktur setiap lantai Aula Demon Suppression berbeda secara drastis. Hanya pintu berlapis emasnya yang tetap sama. Di alun-alun emas, para Jenderal iblis terpecah menjadi dua sisi, saat ini saling melotot dalam upaya untuk memaksa mereka mundur. Saat ini, pintu berlapis emas perlahan terbuka. Semua Jenderal iblis menoleh ke belakang, hanya untuk melihat dua sosok muncul. Salah satunya adalah pria kekar yang diselimutiki iblis, sementara yang lainnya adalah wanita cantik yang bersinar dengan cahaya kemasan. Mereka masing-masing memegang pedang berbentuk aneh di tangan mereka. Mereka datang dengan niat buruk. Jika kamu tidak ingin mati, kamu bisa marah. Li Qingshan baru mengatakan setengahnya ketika seberkas cahaya kemasan keluar dari sampingnya, menembus Jenderal iblis. N kecil mengangkat pedang emasnya dan mengarahkannya ke Jenderal Daemon dengan roda silau raja kebijaksanaan. Li Qingshan melirik N kecil, dan N kecil menjulurkan lidahnya. Itu adalah avatar emas agama Buddha. Bunuh mereka, para Jenderal iblis mengaum dengan marah dan menerjang ke arah mereka. Lupakan saja, aku hanya mengatakannya saja. Li Qingshan membuka tangan kirinya, dan rantai hitam memanjang dari kehampaan, menjerat para Jenderal iblis. Tangan kanannya mencengkeram pedang air berat dengan erat, dan dia mengayunkannya ke belakang. Bersama dengan Little N, dia menyerang Jenderal iblis. Raungan, jeritan, raungan kemarahan, dan suara senjata yang bertabrakan terjalin menjadi melodi yang kacau dan penuh gairah. Anggota badan yang terputus dan darah terus berceceran dari pintu yang terbuka. Kepala Jenderal iblis terbang keluar dari gerbang berlapis emas, menabrak dinding, dan berguling ke tanah. Tentakel panjang menjulur dari leher yang terpenggal dan dengan cepat merangkak ke dalam gerbang. Mereka merangkak melewati, kaki, aneh satu demi satu, dan ketika mereka menemukan tubuh mereka sendiri, sebuah kaki raksasa jatuh dan meremukkan kepala mereka. Li Qingshan menghancurkannya dengan kekuatan, dan pedang air berat meluas hingga sepuluh sang. Dengan satu gerakan, dia menyapu bersih seribu pasukan, menimbulkan teror saat dia memotong beberapa Jenderal Iblis yang menerkam. Dia berkata kepada Little N di belakangnya, tempat ini cukup menarik. Setidaknya, memotong Jenderal Iblis ini jauh lebih memuaskan daripada memotong Jenderal-Jenderal itu. Merobek dan menghancurkan segala macam makhluk berbentuk aneh memang lebih memuaskan daripada membunuh orang-orang yang sudah mati. Terima kasih telah menonton!